Rencana lengkap, ketika kebenaran terungkap, baik Zhao Feng dan Tiegan Master tercengang. Orang yang dicari Zhao Feng sebenarnya adalah permaisuri Qin dari keluarga kekaisaran. Di Canopy Great Country, Imperial adalah pemimpinnya dan dengan benar, tiga sekte dan empat keluarga harus mendengarkan mereka. Saat dia memikirkan sampai titik ini, Zhao Feng mengerutkan alisnya dan ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengingat sepotong informasi. Jika dia tidak salah, Imperial dan agama darah besi seperti api dan air. Imperial adalah pemimpin dalam nama sementara agama darah besi adalah agama yang menggunakan metode dingin untuk menghancurkan musuh mereka. Permaisuri Qin adalah orang yang mencoba merayu setiap makhluk hidup dan ingin menguasai negara. Dia adalah musuh besar dari agama darah besi. Timo berkata dengan dingin. Mendengar ini, Zhao Feng merasa gugup. Agama darah besi dan keluarga kekaisaran tempat Liu Qin Xin berasal adalah musuh. Jika saya mengambil surat itu dan pergi ke permaisuri Qin, bukankah ini berarti? Zhao Feng tidak bisa tidak khawatir. Tiegan Master juga menyadari hal ini dan melihat ke arah Timo. Mata dari rambut darah diwarnai, Timo terus berkedip sebelum dia berbicara. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan untuk agama darah besi dan saya. Saya memisahkan rasa terima kasih dan kebencian saya, jadi saya tidak akan menyusahkan Anda. Zhao Feng menghela nafas saat menerima jawabannya. Dia khawatir bahwa agama darah besi akan memaksanya untuk membuat keputusan tetapi meskipun Timo tidak menyusahkan Zhao Feng, Zhao Feng merasa kepalanya sakit. Agama darah besi dan keluarga kekaisaran tidak tahan satu sama lain. Jika dia menjalin hubungan baik dengan agama darah besi, dia akan menjadi musuh keluarga kekaisaran termasuk permaisuri Qin. Namun, jika dia menyerahkan surat itu dan diselesaikan oleh keluarga kekaisaran, ini berarti dia akan menjadi musuh dari agama darah besi. Tidak peduli yang mana yang dia pilih, Zhao Feng akan menjadi musuh salah satu pihak. Setelah senjata itu dibuat, Zhao Feng segera meminta untuk pergi. Tugas terpenting di depannya saat ini adalah bagaimana melarikan diri dari pernikahan ini. Setelah mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya, Tiegan Master bertanya, Wakil Patriak, tidakkah kamu khawatir bahwa Zhao Feng akan digunakan oleh keluarga kekaisaran? Kekuatan garis keturunan matanya luar biasa. Anda harus melihat semuanya lebih jauh. Jika aku memaksanya sekarang, dia tidak akan setia. Ditambah lagi, permaisuri Qin lahir di sini. Berapa banyak hubungan yang dia miliki dengan seseorang dari luar Canopy Great Country? Mata pria berwarna rambut darah itu dalam. Apakah Anda mengatakan bahwa Zhao Feng dan permaisuri Qin sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan di antara mereka? Tiegan Master sepertinya mengerti. He he, senyuman aneh terlihat di wajah pria berambut darah itu, jawabannya akan segera terungkap. Kita lihat saja apakah saya benar atau tidak pada saat itu. Setelah kembali ke kota, Zhao Feng segera dipanggil oleh tuan kota. Hanya tinggal setengah bulan lagi sampai pernikahan Zhao Feng dan Liu Qin Xin. Kamu tidak perlu melakukan apapun mulai sekarang. Fokus saja pada persiapan pernikahan. Tuan Kota Danau Banjir berkata. Dalam periode waktu ini, berita pernikahan antara Zhao Feng dan putri tuan kota telah menyebar ke seluruh area Danau Banjir. Istana tuan kota sudah membuat persiapannya dan seluruh kota Danau Banjir dipenuhi dengan suasana kegembiraan. Zhao Feng menjadi lebih tertekan. Semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin kecil kemungkinan dia akan berhasil melarikan diri. Semua ini telah direncanakan langkah demi langkah oleh penguasa kota dia tidak memberi Zhao Feng jalan untuk mundur. Jika ada pria lain yang menghadapi seorang gadis seperti Liu Qin Xin, bahkan jika mereka tahu pernikahan itu direncanakan untuk mempertahankannya, mereka akan bersedia. Bagaimanapun, Liu Qin Xin memiliki kecantikan yang sempurna dan seperti seorang dewi. Bakat, latar belakang, dan aspek lainnya semuanya sempurna. Namun, Zhao Feng tidak punya niat untuk menikah. Dia baru berusia 16 tahun dan hanya ingin fokus pada kultivasi. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Semua ini direncanakan oleh penguasa kota dan, ditakdirkan, karena kucing kecil pencuri itu telah melepaskan cadar Liu Qin Xin. Tapi di depan tuan kota, Zhao Feng menyetujui segalanya. Jika kamu menjadi menantu keluarga Liu, jangan terlalu dekat dengan agama darah besi. The Flooding Lake City Lord memperingatkan. Zhao Feng segera menyadari bahwa permaisuri Qin berasal dari keluarga cabang Liu. Karena dia terpisah dari keluarga kekaisaran, sampai tingkat tertentu, itu mewakili hubungan antara keluarga Liu dan keluarga kekaisaran. Jika keluarga Liu dan keluarga kekaisaran berdekatan, maka agama darah besi akan berada di sisi yang berlawanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuan kota, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mengamati sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Kali ini, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Ada seorang ahli di alam roh sejati sekarang. Karena pernikahannya semakin dekat dan hubungannya dengan agama darah besi, kota danau banjir telah mengirim seorang ahli di alam roh sejati untuk melindungi Zhao Feng. Dengan seorang ahli rilem roh sejati di sini untuk mengawasi Zhao Feng, kesulitan melarikan diri akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kultifasinya. Karena ada seorang ahli di alam roh sejati, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Pada malam yang sama, dia menerobos ke langit ketujuh. Terobosan kali ini tidak perlu dikonsolidasikan karena Zhao Feng kembali ke kultifasi aslinya. Baik kultifasi dan fondasi lebih stabil dari sebelumnya. Zhao Feng mengangguk. Meskipun dia berada di langit ketujuh sebelumnya, dia hari ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di perjamuan aliansi. Setelah perjamuan aliansi, Zhao Feng telah memasuki reruntuhan inti asal dan tingkat energi mentalnya telah melampaui alam roh sejati setengah langkah. Selanjutnya, lantai pertama dari warisan petir sekarang telah selesai. Semua atributnya lebih baik dari sebelumnya. Berita terobosan Zhao Feng segera mencapai sisi tuan kota. Tuan muda telah menerobos dan mengatakan dia perlu mengkonsolidasikan kultifasinya, karenanya menunda banyak persiapan untuk pernikahan. Seorang pelayan berkata, menerobos ke level baru itu bagus. Lakukan yang terbaik untuk menyingkirkan hal-hal kecil untuknya. The Flooding Lake City Lord memiliki beberapa kekaguman di wajahnya. Pertama, terobosan dalam budidaya memang perlu dikonsolidasikan. Kedua, kultifasi baru Zhao Feng lebih layak menjadi suami Liu Qin Xin. Satu hal lagi, katakan padanya untuk melepas penutup mata sebelum menikah. Seorang jenius dengan kekuatan garis keturunan mata lebih dari cukup layak untuk Liu Qin Xin. Tuan kota berkata dan kata-katanya segera dibawa ke Zhao Feng. Bagus, pelarian kali ini akan membutuhkan kekuatan mata spiritual dewa. Zhao Feng perlahan melepas penutup mata. Setelah kembali dari istana Tiegan dia telah menerima penutup mata baru. Itu perak samar dan setipis pisau, mulia dan boros. Berikutnya, menggunakan alasan untuk mengkonsolidasikan yayasannya, Zhao Feng mulai melarikan diri. Meskipun dia tidak banyak keluar, dia selalu membuat rencana. Dia bahkan akan mengirim kucing pencuri kecil itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Kucing pencuri kecil itu berukuran kecil dan berspesialisasi dalam persembunyian sehingga bisa melakukan banyak hal dengan sangat mudah. Lanskap istana Tuan Kota dan Kota Danau Banjir benar-benar akrab bagiku sekarang. Zhao Feng berpikir, dengan kultivasinya saat ini, dia tidak takut mengejar dua hingga tiga pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah. Orang yang paling merepotkan adalah ahli yang baru saja tiba yang berada di alam roh sejati. Nama orang ini adalah Liu Yuan, orang yang berbeda, dan dikabarkan sebagai keponakan dari Tuan Kota. Dia telah berkultivasi di istana Pedangkin selama beberapa waktu dan menggunakan nama melindungi menantu Tuan Kota untuk tinggal. Hari pernikahan semakin dekat, hanya tersisa lima enam hari. Pada hari ini, persiapan Zhao Feng telah selesai dan akan keluar dari konsolidasi. Hal pertama yang dilakukan Zhao Feng bukanlah menemukan Liu Qin Xin atau menyapa Tuan Kota. Targetnya adalah ahli di alam roh sejati. Paman Yuan, saya baru saja selesai mengkonsolidasikan kultivasi saya dan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan tentang seni bela diri. Zhao Feng pergi ke ahli di alam roh sejati. N, Liu Yuan mengangguk. Menjadi lebih tua, dia tidak menolak, banyak junior akan meminta petunjuk darinya. Selanjutnya, pemuda di depannya adalah menantu Tuan Kota dan calon Tuan Muda Kota Danau Banjir. Pada waktu bersamaan, Liu Yuan berpikir, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji anak ini. Zhao Feng dikelilingi oleh selubung misterius dan kekuatan garis keturunan matanya adalah sesuatu yang bahkan ingin diketahui oleh Tuan Kota. Zhao Feng pertama kali menemukan Liu Yuan untuk bertanya tentang beberapa hal tentang kultivasi kemudian menyarankan untuk berdebat sedikit. Niatnya jelas untuk menguji ahli ini. Liu Yuan dapat dianggap sebagai setengah murid dari Istana Pedangkin. Istana Pedangkin adalah salah satu dari tiga sekte negara dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu dan keluarga Kekaisaran. Dalam hal pertempuran, mereka biasanya menggunakan kin, pedang, kuas tulis, dan seruling yang semuanya memiliki aura keluhuran. TLN Kin adalah instrumen dari zaman kuno. Kurung tutup, senjata Liu Yuan adalah kuas tulis hitam dan ketika dia mengayunkannya, ki dari roh sejati akan menghasilkan aura yang agung. Mata spiritual dewa Zhao Feng membuka dan menganalisis cara pertempuran Liu Yuan. Mulia, anggun, elegan. Serangan dan pertahanan keduanya rata-rata tetapi kecepatan dan kelincahannya jelas tidak lambat. Zhao Feng mengamati. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini dekat dengan pembudidaya biasa di alam roh sejati setengah langkah di negara besar Canopi yang sedikit lebih kuat daripada alam roh sejati setengah langkah di tiga belas negara. Karena mata spiritual dewa, Zhao Feng dapat bertukar beberapa gerakan dengan Liu Yuan. Tentu saja, Liu Yuan menekan kekuatannya menjadi sekitar 30% dari kekuatan aslinya. Kesenjangan antara True Spirit Realm dan Ascended Realm terlalu besar. Setelah berdebat selama sekitar satu jam, Zhao Feng telah selesai menguji Liu Yuan dan untuk berterima kasih kepada Liu Yuan, dia meminta untuk melatih hewan peliharaan terbang Liu Yuan. Liu Yuan ingin menolak pada awalnya tetapi karena kejujuran dan keinginan Zhao Feng untuk membantu, dia setuju. Dia telah mendengar tentang keterampilan menjinakkan binatang buas Zhao Feng. Dua jam kemudian, Zhao Feng bekerja sama dengan kucing pencuri kecil itu dan menjinakkan walet berwarna fosfor milik Liu Yuan. Hewan peliharaan itu tampak menjadi pintar dan lebih dekat dengan pemiliknya. Terima kasih banyak. Liu Yuan sangat gembira tetapi tidak tahu bahwa sejak awal Zhao Feng telah direncanakan untuk melawannya dan telah berhasil. Kesuksesan, Zhao Feng bertukar pandang dengan kucing kecil pencuri itu sebelum kembali. Semuanya sesuai rencana. Kekacauan, seluruh kota danau banjir dipenuhi dengan suasana gembira karena pernikahan. Hanya ada tiga hari tersisa sampai pernikahan putri tuan kota dan sutra merah diletakkan di pohon-pohon di dalam istana tuan kota. Pada saat ini, tidak hanya rencana Zhao Feng yang jatuh tempo, tetapi pengaturan pernikahan juga telah selesai. Ini tentang waktu. Semakin banyak orang di sana, semakin mudah. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya dan mengamati sekeliling dengan mata obsidiannya saat ia berbicara dengan beberapa binatang buas di dekatnya. Zhao Feng kedua pergi, Liu Yuan dan empat lainnya di setengah langkah terus spirit rilem membuntutinya, tidak pernah meninggalkan radius 100 yard darinya. Dalam keadaan normal, dengan empat pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah mengawasinya, hampir tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk melarikan diri. Selanjutnya, ada juga Liu Yuan di true spirit rilem. Zhao Feng berjalan ke suatu lokasi dengan banyak orang dan menganggupkan kepalanya rencananya akan segera dimulai. Setelah rencana dimulai, istana tuan kota akan jatuh ke dalam kekacauan. Tepat pada saat ini, tuan muda, Nyonya sedang mencoba gaunnya. Tuan kota memanggilmu. Pengurus rumah tangga istana tuan kota berjalan dengan wajah merah. Tubuh Zhao Feng menegang saat dia dengan paksa menghentikan tindakannya. Miau Mia, kucing pencuri kecil di bahunya tampak agak tidak puas. Tentu, Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan berpikir, baiklah, aku harus memberikan penjelasan kepada calon istriku, atau setidaknya sebuah surat. Pengurus rumah tangga membawa Zhao Feng ke ruangan yang terang dan beberapa pelayan datang untuk menyisir rambutnya. Zhao Feng segera mengenakan setelan yang membuat mata para pelayan di dekatnya menyala. Sosok Zhao Feng tinggi dan rambut birunya seperti batu giok murni, bahkan lebih bagus dari sutra. Kedua matanya seperti bintang, terutama mata kirinya, berwarna biru seperti harta karun tetapi pada saat yang sama, itu sedalam jurang. Zhao Feng diselimuti aura misterius yang aneh dan setelah mengenakan setelan itu, dia dipenuhi dengan kehangatan. Berjalan keluar dari ruangan, Zhao Feng juga melihat Liu Qin Xin yang berpakaian. Alis Liu Qin Xin seperti gambar, matanya seperti air. Pada saat ini, kerudungnya telah dilepas, mengungkapkan kecantikannya yang tiada tarannya dan aura tenang mengungkapkan keanggunannya. Karena riasan, pipi Liu Qin Xin sedikit merah, memamerkan pesona seorang gadis muda. Tidak buruk? Tidak buruk. Suami yang menawan, istri yang cantik. Tuan kota tertawa puas. Liu Qin Xin sempurna. Zhao Feng akan merasa sulit untuk melihat keindahan tingkat ini. Karena penutup mata Zhao Feng dilepas, garis keturunan matanya menunjukkan keagungan misteriusnya. Di Canopy Great Country, garis keturunan bukanlah legenda. Keluarga kekaisaran dan empat memiliki garis keturunan itu adalah tanda keluhuran. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki garis keturunan mata yang langka. Oleh karena itu, Zhao Feng saat ini dingin, mulia, dan misterius. Dia telah mencapai pasangan impian dari gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya. Mata spiritual Tuhannya memiliki aura kuno dan akan membawa tekanan kemanapun matanya pergi. Sejumlah kecil orang dengan garis keturunan yang hadir merasa garis keturunan mereka merasa tidak nyaman dan gemetar. Ini termasuk Liu Qin Xin dan penguasa kota Danau Banjir. Garis keturunan anak ini lebih kuat dari yang aku duga. Ini pasti sebanding dengan garis keturunan imperial, jika tidak lebih kuat. Selain itu, ini adalah garis keturunan mata yang unik. Semakin Tuan Kota memandang Zhao Feng, semakin dia merasa puas dan bangga dengan rencananya. Memikirkan bagaimana menantu laki-lakinya memiliki garis keturunan bangsawan yang memiliki kemungkinan melampaui keluarga kekaisaran, dia sangat bangga. Di Canopy Great Country, keluarga dengan garis keturunan akan memilih pasangan yang juga memiliki garis keturunan. Garis keturunan mata yang dimiliki Zhao Feng saat ini tidak memiliki kekurangan yang dapat ditemukan oleh Eselon atas keluarga Liu. Ditambah lagi, pemuda ini juga merupakan penjinak binatang langka. Liu Qin Xin berpakaian merah dan tampak seperti istri yang paling sempurna. Matanya yang menawan berputar saat dia memeriksa calon suaminya ini. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini telah mencapai standarnya untuk suami idealnya dalam setiap aspek. Poin kuncinya adalah bahwa dialah yang ditakdirkan dalam hidupnya. Tuannya telah memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa jelek dan tidak bergunanya orang yang ditakdirkan itu, dia harus menerimanya. Tapi untungnya, orang ini misterius dan memiliki garis keturunan yang elegan. Tentu saja, jika dia sedikit lebih peduli, itu akan sempurna. Saya ingin berbicara dengan Kiner secara pribadi. Suara lembut Zhao Feng yang tidak biasa terdengar, menyebabkan hati Qin Xin yang sedang melamun bergetar. Dia tidak bisa tidak memikirkan gurunya yang berspesialisasi dalam dao kehidupan. Tuannya telah membuatnya mengubah namanya dan mencuri masa depan, memberinya suami yang luar biasa. Berpikir sampai di sini, matanya menjadi lebih lembut dan lebih peduli. Hahaha, kalian berdua bisa bicara. Aku akan pergi. The Flooding Lake City Lord tersenyum dan menghilang, meninggalkan keduanya, ruang pribadi. Zhao Feng ingin tuan kota pergi karena ini lebih bermanfaat untuk rencananya. Namun, pada saat ini, kecantikan menawan yang matanya sedikit berair membuat rencana pelariannya bergetar untuk pertama kalinya. Namun, tekad dan ketenangan Zhao Feng membuatnya tidak cocok untuk pernikahan. Perintah tuannya belum selesai. Di lubuk hatinya, Zhao Feng memiliki keinginan lain untuk mengubah situasi 13 negara dan mencapai puncak benua. Zhao Feng dan Liu Qin Xin berjalan ke ruangan berdampingan. Hanya mereka berdua yang hadir. Kepedulian Zhao Feng membuat Liu Qin Xin merasa puas dan berterima kasih kepada gurunya yang telah berpulang. Feng Er, aku punya rahasia untuk memberitahumu. Liu Qin Xin tersenyum misterius. Oh, Zhao Feng memandangnya dan Liu Qin Xin mengeluarkan sebuah koin perunggu tua yang compang kemping ini adalah barang milik tuanku. Dia menyuruhku untuk memberikan ini kepada calon suamiku. Zhao Feng mengambil alih koin itu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu muncul dan melihat koin itu dengan rakus. Nama saya awalnya Liu Qin Xin, C, A, tetapi untuk mengubah nasib saya. Guru mengubah nama saya menjadi Qin Xin, C, A, dan menyuruh saya untuk mengubah nama saya kembali ke yang asli ketika saya menemukan suami saya. Liu Qin Xin berkata dengan manis. Liu Qin Xin, E tanda kubik C, A, Liu Qin Xin, E tanda kubik C, A. Zhao Feng mengucapkan dua kata ini dengan keras dan hampir mulai mengumpat. Dan semuanya diucapkan sama. Dia awalnya ingin menemukan Liu Qin Xin, E tanda kubik C, A, tetapi entah bagaimana, Tuan Liu Qin Xin memaksanya untuk mengubah namanya untuk mengubah takdirnya. Bodo amat. Zhao Feng memiliki keinginan untuk meledak tetapi tiba-tiba, mata spiritual Tuhannya mengeluarkan perasaan. Guru Liu Qin Xin telah mengatakan kepada muridnya untuk mengubah namanya, maka dia telah bertemu dengannya dan menjadi istrinya. Berapa banyak kebetulan ini? Itu adalah kucing pencuri kecil yang matanya berputar-putar dalam pikirannya dan Zhao Feng tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya ke arah Zhao Feng. Apa? Aku termasuk dalam perhitungannya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendecahkan lidahnya. Kucing pencuri kecil itu menggelengkan kepalanya lalu mengangguk dan melambaikan cakarnya lagi. Namun, mungkin itu karena isi dari apa yang ingin dikatakannya terlalu rumit atau berwawasan luas karena Zhao Feng tidak dapat memahaminya. Tapi salah satu maksud si kucing pencuri kecil diungkapkan. Itu memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk mengambil koin itu. Hanya ini yang akan menebus kerugian yang mereka alami selama beberapa hari terakhir. Apa yang salah? Liu Qin Xin memperhatikan bahwa wajah Zhao Feng sedikit tidak biasa. Tidak ada apa-apa. Zhao Feng diam-diam mengambil koin menarik Liu Qin Xin ke dadanya. Yang perlu dia lakukan pertama kali adalah menstabilkannya. Wajah Liu Qin Xin semerah buah ceri tapi dia tidak menolak. Kesuksesan. Melihat Zhao Feng mengambil koin itu, kucing kecil pencuri itu mulai menari dengan penuh semangat. Liu Qin Xin merasa agak malu dan dengan lembut mendorong Zhao Feng menjauh. Perasaan yang diberikan kucing kecil pencuri itu padanya adalah bahwa ia bahkan lebih pintar dari seekor rubah. Dengan hadiah orang luar, bagaimana dia bisa bertindak intim dengan suaminya. Qin Xin, aku masih belum menyelesaikan tugasku di Canopy Great Country. Jadi, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang saya bawa kepada Anda di masa lalu atau di masa depan. Zhao Feng berkata dalam-dalam sebelum pergi. Liu Qin Xin mengira Zhao Feng meminta maaf atas sikap dinginnya sebelumnya, dan tidak memikirkannya secara berbeda. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qin Xin, Zhao Feng melepas jasnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Segera, dia tiba di pintu masuk istana tuan kota. Tempat ini dipenuhi orang. Telah dimulai, Zhao Feng memberi sinyal kepada kucing pencuri kecil itu. Segera, di kedalaman mata spiritual dewa, jurang biru mulai berputar. Gumpalan samar energi mental bergabung ke udara. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan karena ada banyak orang di dekatnya, Liu Yuan dan keempatnya di alam roh sejati setengah langkah tidak melihat ada yang salah. Titik, tepat pada saat ini. Pekikan demi pekikan, raungan demi raungan terdengar dari istana tuan kota. Hewan peliharaan dari istana tuan kota semuanya kehilangan kendali. Ini terutama terjadi untuk taman berharga spiritual istana kota. Binatang terbang yang kuat bekerja sama dan menerobos gerbang. Pada saat ini, api, angin, petir menyapu udara. Rumah-rumah di dekatnya runtuh dan asap menyelimuti segalanya. Semua binatang terbang ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan biasanya sangat patuh. Namun, pada saat ini, kebanyakan dari mereka telah kehilangan kendali. Hanya dalam rentang waktu yang singkat ini, beberapa binatang terbang telah terbang keluar dari radius istana tuan kota dan membawa kekacauan ke kota danau yang banjir. Di istana tuan kota, para pelayan dengan kultivasi yang lebih rendah semuanya bingung dan mulai berteriak ngeri. Istana tuan kota berada di pusat kota danau banjir dan selalu damai. Kekacauan yang tiba-tiba membawa kengerian bagi banyak orang. Kerusakan dari binatang buas ini sangat besar dan begitu mereka semua keluar dari istana tuan kota, sulit untuk membayangkan kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Cepat kumpulkan semua penjinak binatang untuk mengendalikan orang menyebalkan ini. Eselon atas istana tuan kota segera mengirim perintah. Dalam situasi ini, hanya ada pilihan untuk membunuh binatang buas atau menjinakkan mereka. Kerugian dari yang pertama terlalu besar dan meskipun para ahli di alam roh sejati dapat dengan paksa menjinakkan mereka, risikonya terlalu besar. Izinkan saya. Zhao Feng berteriak dan dengan percaya diri mengejar seekor binatang terbang yang terbang keluar dari istana tuan kota. Kerumunan di dekatnya tahu bahwa dia adalah penjinak binatang buas, oleh karena itu mereka dengan sengaja membuka jalan untuknya. 20 Napas Identitas Zhao Feng sebagai penjinak binatang sangat cocok untuk situasi saat ini dan orang-orang yang mengawasinya sama sekali tidak curiga. Kalian mengamankan keselamatan tuan muda. Liu Yuan harus mengendalikan situasi. Tidak peduli apa, dia masih bagian dari Eselon atas keluarga Liu dan tidak bisa mendengar apa-apa tentang ini. Selanjutnya, pada saat ini, satu-satunya yang berguna adalah para ahli di alam roh sejati. Liu Yuan dikirim untuk menahan beberapa binatang terbang gila sementara empat sosok gelap membuntuti Zhao Feng. Rencananya lebih sukses dari yang aku bayangkan. Melirik kekacauan di dalam istana tuan kota, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Karena situasi ini, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Kemarahan binatang buas dibawa olehnya dan kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng dan kucing pencuri kecil telah berinteraksi dengan mereka berkali-kali dan menggunakan tipu daya serta taktik lainnya, mereka meyakinkan mereka untuk menghianati pemiliknya. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kucing pencuri kecil. Bajingan, berhenti. Zhao Feng terbang ke udara dan mengejar elang raksasa hitam merah. Lebar sayap elang itu panjangnya puluhan yard dan ketika mengepakkan sayapnya, arus merah tua yang cukup panas untuk melelekan logam akan menyebar. Di bawah situasi gila seperti itu, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah akan merasa sulit untuk mengendalikannya. Kedatangan manusia dan elang membawa kekacauan bagi orang lain. Zhao Feng akan mengejarnya dan menggunakan keterampilan menjinakkan binatang buasnya. Dia membuat elang raksasa hitam merah untuk berjuang. Melakukan hal ini akan menurunkan kecurigaan dari empat di alam roh sejati setengah langkah. Tanpa sadar, Zhao Feng telah mengejar elang keluar dari tembok kota. Semuanya bergerak? Aku akan menjinakkan orang menyebalkan ini. Zhao Feng memerintahkan. Setelah tinggal di kota danau banjir selama hampir setengah tahun, identitas Zhao Feng jelas diketahui. Maka semua penjaga menyingkir. Saat ini, elang raksasa itu tampak dikendalikan. Taat, patuh. Zhao Feng secara bertahap mendekat. Pada kenyataannya, tindakan elang raksasa hitam merah itu semua di bawah kendali Zhao Feng. Sekarang tingkat energi mental Zhao Feng bahkan lebih kuat dari sebagian besar ahli rilem roh sejati setengah langkah. Mengendalikan binatang buas di langit ketujuh sangatlah mudah. Keterampilan menjinakkan binatang tuan muda memang terampil. Empat sosok gelap di tembok kota mengangguk. Burung yang awalnya gila sekarang menjadi sangat patuh. Namun, sama seperti Zhao Feng mendekati target, elang raksasa hitam merah tiba-tiba mengungkapkan cahaya yang ganas dan memekik saat terbang. Tuan muda, ekspresi empat sosok gelap berubah. Bajingan, sangat rumit. Zhao Feng tertawa dan seolah daya saingnya dibawa keluar, memanggil Azure Sharp Swallow dan mengejar elang hitam merah. Dengan kecepatan Azure Sharp Swallow, Zhao Feng segera mengejar targetnya dan mulai terbang lebih jauh. Tunggu, keempat sosok gelap semua berbicara satu sama lain dan merasa ada sesuatu yang salah. Keterampilan Zhao Feng lebih dari cukup untuk menjinakkan binatang dari budidaya yang sama. Tuan muda, jangan mengejarnya lagi. Tuan muda, tuan kota berkata bahwa kamu tidak bisa meninggalkan kota danau banjir. Kempat sosok gelap berteriak tetapi Zhao Feng tidak menanggapi teriakan mereka dan terbang lebih jauh dan tidak lagi memperhatikan elang hitam merah. Lebih-lebih lagi, elang raksasa hitam merah itu berbalik dan menyerang keempat sosok gelap itu. Jangan biarkan dia lari. Kempat sosok itu berseru dan meledakkan ki mereka dari roh sejati setengah langkah. Su Sua, empat sosok abu-abu terbang menuju Zhao Feng dan berbalik. Yang terakhir menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap abu-abu yang memanjang dari punggung mereka yang memiliki kemampuan untuk mendukung terbang dan bersembunyi. Itu mirip dengan jubah bayangan Yin miliknya. Dengan bantuan sayap abu-abu, kecepatan keempatnya langsung naik dan bisa mengejar hingga Azure Shard Swallow dalam waktu singkat. Dalam hal daya tahan, mereka pasti tidak ada bandingannya dengan Azure Shard Swallow. Namun, dalam hal ledakan, mereka berada di level yang sama. Zhao Feng mengendalikan elang hitam merah tapi langsung ditebas menjadi dua ketika mendekati empat. Langsung dibunuh. Jika bukan karena mata spiritual dewa, Zhao Feng bahkan tidak akan bisa melihat apa yang telah dilakukan sosok gelap itu. Sangat kuat. Kisah tengah langkah true spirit mereka mungkin telah mencapai 50% dan semuanya terspesialisasi dalam kecepatan dan pelacakan. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Dalam hal kekuatan, keempatnya adalah elit dan semuanya berspesialisasi dalam pelacakan dan sembunyi-sembunyi. Dalam situasi normal, akan sangat bagus jika Zhao Feng bisa menghadapi bahkan dua dari mereka. Tapi sekarang, ada empat. Fakta yang paling merepotkan adalah keempatnya menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Masalah tidak berhenti di sini. Waktu Zhao Feng terbatas. Hanya dengan menghentikannya sebentar, sejumlah besar ahli bisa tiba dan bahkan jika Zhao Feng menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Segera, keempat sosok gelap membentuk lingkaran dan mendekati Zhao Feng. Mereka tidak berani melukai Zhao Feng sehingga hanya bisa menggunakan taktik ini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tuan muda, Anda harus kembali. Ini adalah perintah dari tuan kota. Pemimpin dari sosok-sosok gelap itu berkata masing-masing. Zhao Feng tanpa ekspresi menyingkirkan azure sharp swallow dan mendarat di tanah. Kempat sosok gelap itu berdiri di arah utara, timur, selatan, barat dan tidak membuat gerakan terburu-buru. Sua, jubah bayangan yin di belakang Zhao Feng tiba-tiba mengepak dan dia menghilang. Tidak terlihat, ekspresi keempatnya sedikit berubah tetapi mereka tidak panik dan menyebarkan indera mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan seekor guk-guk hitam berbulu untuk mencium aroma di udara. Mereka semua berspesialisasi dalam siluman dan karenanya tahu bagaimana memecahkan masalah. Namun, tidak peduli teknik atau keterampilan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menemukan posisi Zhao Feng. Dia pasti masih dikelilingi oleh kita. Tidak peduli seberapa diam-diam dia, akan ada cacat begitu dia bergerak. Sosok kepala gelap itu berkata dengan percaya diri. Kiyu, petir menyambar di udara saat sosok melintas ke arah salah satu sosok. Ekspresi orang berjubah gelap berubah saat sensasi mati rasa dikirim ke seluruh tubuhnya dan telapak besar petir menabrak bahunya. Jangan pikirkan itu. Sosok berjubah gelap terkemuka tidak mundur dan mengirim cahaya abu-abu gelap dari sayapnya yang berbenturan dengan Zhao Feng. Ledakan. Di bawah pertukaran, sosok berjubah gelap itu sedikit menggerutu saat bekas luka tertinggal di lengannya. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia pikir gerakan itu bisa melukai salah satu dari mereka dengan serius tetapi hanya melukai lawannya dengan ringan. Kempatnya berpengalaman dalam setiap aspek. Tuan muda, jangan melawan. Dua lainnya juga menyerang Zhao Feng. Belati, sayap, pisau lempar, seruling. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata yang berbeda. Pada kenyataannya, mereka berspesialisasi dalam senjata ini dan ketika bersama-sama, mereka dapat mencapai kekuatan yang luar biasa. Seruling itu memancarkan gelombang suara energi mental yang melengking, menciptakan ilusi. Belati digunakan untuk pertempuran jarak dekat sedangkan pisau lempar untuk dukungan jarak jauh. Tuan muda, saya mendorong Anda untuk menyerah. Saat itu, bahkan seorang ahli di True Human Rang ditahan oleh kami. Sosok pisau lempar itu berkata dengan percaya diri. He he, benarkah? Saya tidak percaya. Zhao Feng tertawa ringan dan meludahkan gelombang energi mental yang menyebabkan darah keempat sosok itu bergetar dan hampir membuat orang terdekat memuntahkan darah. Kiyu Pada saat ini, Zhao Feng mengenakan jubah bayangan Yin dan berubah menjadi garis biru yang melintas dengan kilat ke arah tepi. Namun, sosok berjubah gelap ini lebih merepotkan daripada yang dia kira. Setelah ini, orang dengan sayap melintas ke arah Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, orang ini jelas yang tercepat dan setara dengan Zhao Feng. Pada saat yang sama, sosok pisau lempar menyerang Zhao Feng. Orang yang memegang seruling mengirimkan gelombang kejut melengking ke telinga Zhao Feng. Sulit. Zhao Feng merasa kepalanya sakit. Kempatnya masih bersikap lunak padanya atau dia sudah berada dalam situasi putus asa. Nomor 4. Kamu kembali dan laporkan bahwa Tuan Muda mencoba melarikan diri. Pemimpin dengan pisau lempar memerintahkan. Sua, sosok dengan seruling langsung melesat ke arah kota danau banjir. Hati Zhao Feng bergetar. Kempatnya sangat berpengalaman dan bisa mengatakan bahwa serangan energi mental tidak banyak mempengaruhi Zhao Feng. Oleh karena itu mereka mengirim orang itu kembali. Tiga sisanya diperlukan untuk mencegah Zhao Feng melarikan diri. Zhao Feng hanya bisa melarikan diri ketiga arah karena yang terakhir akan kembali ke kota danau banjir. Cerdas, mematikan, merepotkan. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa jika dia tidak mengeluarkan semuanya, dia akan benar-benar tertinggal. Dengan pengguna belati, pengguna pisau lempar, dan pria bersayap di sini, Zhao Feng hanya bisa melihat orang yang menggunakan seruling itu kembali ke kota danau banjir. Tiga sisanya membentuk segitiga dan tidak meminta kemenangan. Tujuan mereka hanya untuk menahan Zhao Feng. Hanya ada 20 napas tersisa untukku. Mata spiritual dewa Zhao Feng dihitung. Dalam waktu 10 napas, orang yang memainkan seruling akan dapat meminta bantuan gelombang pertama dan dalam 10 napas yang tersisa, para ahli di sekitar akan tiba. 20 napas kemudian, Liu Yuan yang berada di alam roh sejati akan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan membawa lebih banyak ahli lagi. Selanjutnya, dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, Tuan Kota Danau yang banjir akan menerima berita tentang pelarian Zhao Feng. Karenanya, Zhao Feng akan mengejar seluruh Kota Danau banjir jika dia ditahan. Ini berarti bahwa hanya 20 napas yang akan menentukan nasib Zhao Feng. Cincin petir, mata spiritual dewa Zhao Feng menganalisis situasinya. Namun, ketiga sosok gelap semua tahu ini juga. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghentikan Zhao Feng. Mari kita mulai, aku akan mengalahkan kalian semua dalam 20 napas. Rambut biru Zhao Feng berkibar saat mata spiritual Tuhannya menjadi tajam. Weng, darah biru samar di tubuh Zhao Feng bergerak dan membentuk tato seperti kaca, memberikan kesan elegan dan misterius. Setelah kekuatan garis keturunan dilepaskan, alis Zhao Feng berubah biru dan auranya naik secara dramatis. Ta, Zhao Feng berseru saat dia mengirim gelombang energi mental ke arah ketiganya. Garis keturunan kuno, ekspresi ketiganya berubah drastis saat mereka mengedarkan true force mereka secara maksimal dan menutup mulut, hidung, dan telinga mereka. Namun, meski begitu, darah bocor dari orang di depan. Melawan tiga pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah dan masih mendapatkan keuntungan. Jangan menahan lagi. Gunakan semua kekuatan kita untuk menghentikannya. Sosok gelap pisau lempar melambaikan tangannya dan lusinan pisau lempar berubah menjadi hujan yang menghalangi rute pelarian Zhao Feng. Pada waktu bersamaan, serangan pria bersayap dan pengguna belati menjadi lebih cepat. Kekuatan ketiganya telah mencapai tingkat yang baru. Menurut pengalaman sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah alam roh sejati yang bisa menahan hingga sepuluh napas di bawah serangan gabungan dari ketiganya. Ketika mereka berempat bersama, bahkan para ahli normal di tingkat manusia sejati akan terhenti. Namun, pemuda di depan mereka memiliki kekuatan garis keturunan dan serangan kilat yang dapat bertukar pukulan dengan ketiganya di alam roh sejati. Semakin banyak ketiganya bertarung, semakin mereka terpana. Tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan, semuanya diblokir oleh Zhao Feng. Dengan kekuatan garis keturunannya yang dilepaskan, Zhao Feng bisa menghancurkan salah satu dari mereka sendirian. Jika bukan karena fakta bahwa kerja tim trio itu sempurna, akan sulit bahkan untuk menghentikan Zhao Feng selama sepuluh napas. Sua, gerakan Zhao Feng seperti kilat dan mata spiritual Tuhannya mengendalikan situasi dengan sempurna, melarutkan gerakan demi gerakan lalu melakukan serangan balik. Sepuluh napas kemudian, bekas luka bakar dan berdarah terlihat pada ketiga sosok tersebut. Terlalu aneh? Semua gerakan kita tidak bisa lepas dari matanya. Ini adalah garis keturunan mata Tuan Muda. Kami bertiga bergabung bahkan bukan lawannya. Dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tuan kota kemungkinan besar bahkan tidak berpikir sejauh ini. Wajah ketiganya dipenuhi dengan kaget. Dengan setiap napas yang berlalu, keuntungan Zhao Feng akan tumbuh dan menekan mereka. Warisan petir Zhao Feng telah menyelesaikan level pertama dan kendali serta penggunaan petirnya telah melampaui batas dari Lightning Wind Palem. Serangan, pertahanan, gerakan, keterampilan. Setiap tindakan Zhao Feng mengandung kilat. Apakah kalian belum akan pindah? Zhao Feng mendekat dengan ekspresi dingin. Dia menahan diri sekarang karena dia tidak ingin membunuh mereka. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak melihat Tuan Kota Danau Banjir maupun Liu Qin Xin sebagai musuh. Lagi pula, tidak peduli apa yang Tuan Kota rencanakan, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng. Selanjutnya, orang-orang ini hanya mencoba untuk menghentikannya dan tidak membunuhnya. Ini berarti bahwa kedua belah pihak menahan diri dan tidak ingin membahayakan kehidupan pihak lain. Tuan muda, kami mengagumi kekuatanmu. Bahkan jika semua empat bayangan sayap gelap ada di sini, kami tetap tidak akan menjadi tandinganmu. Pelempar pisau terkemuka berkata dengan hormat. Pada titik waktu ini, dia mengagumi kekuatan pertempuran Zhao Feng. Darkwing for Shadows adalah kelompok yang berspesialisasi dalam pelacakan dan sembunyi-sembunyi, termasuk pembunuhan. Dalam rentang waktu sepuluh napas pendek, mereka telah menggunakan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya biasa di alam roh sejati setengah langka akan terbunuh beberapa kali. Namun, mata Zhao Feng tampaknya maha kuasa dan menggunakan cara secepat kilat untuk menghancurkan kerja tim mereka. Jika Zhao Feng benar-benar mau, dia bisa membunuh setidaknya satu dari mereka. Tuan muda, kami tahu Anda menahan diri, tetapi tugas kami adalah menghentikan Anda, bahkan jika itu berarti kematian kami. Pengguna belati berkata dengan senyum pahit tapi matanya penuh tekat. Tuan muda, mengapa Anda memaksa kami begitu? Penampilan putri Tuan kota sempurna, dia berbakat dan memiliki keturunan bangsawan. Tiga sosok gelap membujuk saat mereka bertarung. Jika tindakan keras tidak berhasil, mereka hanya bisa mencoba cara lunak. Di sisi lain, pengguna seruling dari Darkwing for Shadow setelah terbang menuju tembok kota. Di tembok kota, seorang pemuda berbaju ungu melihat ke arah tempat kejadian dan berkata dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Zhao Feng dan empat bayangan. Pemuda lapis baja ungu adalah orang yang telah menyapa Zhao Feng dan paman Liu dan perusahaan, Liu Yuan, seorang jenius dari generasi muda. Dia juga yang memberi tahu Zhao Feng tentang perjuangan untuk suaminya. Setelah Zhao Feng menjadi menantu Tuan kota, Liu Yuan hanya bisa iri dan cemburu dan menghela nafas. Mengapa empat bayangan menyerang Zhao Feng? Bukankah dia menantu Tuan kota? Liu Yuan berpikir tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Feng melarikan diri dari pernikahan. Bagaimanapun, itu adalah impian banyak pria untuk menikahi orang seperti Liu Qin Xin. Menantu Tuan kota ingin melarikan diri dari pernikahan. Kalian semua pergi untuk membantu. Pengguna seruling mengeluarkan token. Apa? Zhao Feng ingin melarikan diri dari pernikahan. Mulut Liu Yuan cukup besar untuk menelan sebuah apel. Untuk apa kamu menganga? Saya harus pergi melapor ke Tuan kota. Sosok gelap itu berubah menjadi kabur saat dia melaju di dalam kota Danau Banjir. Cepat, cepat. Pergi kumpulkan para elit dan tangkap menantu Tuan kota. Baru kemudian Liu Yuan bereaksi. Pada saat ini, emosinya sangat kompleks. Dia adalah orang yang menyambut Zhao Feng ke kota Danau Banjir dan merekomendasikannya untuk menghadiri pertarungan. Sekarang dia juga yang akan menangkap Zhao Feng. Ketika Liu Yuan mengumpulkan para elit, 10 napas telah berlalu dengan sempurna. 10 napas, 9 napas, 8 napas. Dukungannya hampir sampai di sini. Tiga sosok berjubah gelap itu memegang Zhao Feng dan mengedarkan kiroh sejati mereka. Sepertinya ada harga yang harus dibayar. Zhao Feng dengan ringan menghela nafas saat dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah ketiganya. Sebuah penghalang petir biru samar muncul seolah-olah itu adalah jaring laba-laba. Setiap serangan yang mendekat akan diledakan menjadi debu oleh petir. Pertahanan ini adalah alasan mengapa Zhao Feng menghadapi ketiganya di alam roh sejati setengah langkah dengan percaya diri. Mata spiritual dewa Zhao Feng berkontraksi saat dia tiba-tiba membuka tangannya. Elemen petir surga bumi tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, pemahaman warisan petir dalam pikiran Zhao Feng telah mencapai batasnya. Keheningan sebelum badai membuat napas ketiganya berhenti. Tidak baik, dia menggunakan teknik yang kuat. Ketiganya merasa sulit bernapas dan udara seolah mengandung sensasi mati rasa yang menyebar di antara tubuh mereka. Cincin petir. Zhao Feng merentangkan tangannya sebagai busur demi busur petir membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah. Cincin petir membentang di udara melintasi radius 20 yard dan tanah di dekat kaki Zhao Feng langsung hangus. Ah! Tiga sosok berjubah gelap di sekitarnya segera mulai bergetar seolah-olah mereka mengalami kejang. Nafas pertama. Ketiganya gemetar terus-menerus. Nafas kedua. Sosok berjubah gelap terdekat jatuh ke tanah dengan kaki hitam. Nafas ketiga. Nafas keempat. Dua lainnya jatuh ke tanah tak terkendali. Ring of Lightning adalah serangan jarak jauh yang bisa membuat musuh mati rasa. Celepuk. 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 Tiga sosok berjubah gelap tergeletak di tanah dengan shock dan setrum. Jika bukan karena mereka semua menggunakan kisah tengah langkah terus-spirit mereka untuk melindungi tubuh mereka, mereka akan menjadi tiga tumpukan arang hitam berbentuk manusia. Hu! Zhao Feng menghela napas panjang dan meletakkan kedua tangannya ke bawah saat cincin petirnya memudar. Menggunakan cincin petir untuk beberapa napas telah menghabiskan seperempat dari kekuatan sejati Zhao Feng. Dari sini, orang bisa melihat berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menggunakan gerakan ini. Muda tuan muda, tiga sosok berjubah gelap bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Pada saat ini, tiga ahli di alam roh sejati setengah langkah semuanya terbaring di tanah dengan hanya 30% dari kekuatan mereka yang tersisa, tidak menimbulkan ancaman bagi Zhao Feng. Zhao Feng dengan acuh-ta'acuh mengeluarkan pil Yuan sejati yang berharga untuk mengisi kembali energinya. Pada saat yang sama, dia juga memanggil Azure Shard Swallow sebelum bersiap untuk pergi. Zhao Feng. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Liu Yuan memimpin dua penjaga kepala di alam roh sejati setengah langkah lebih dulu dengan lebih dari 100 kelompok di belakang mereka. Melihat tiga sosok berjubah gelap, Liu Yuan tercengang. Dia telah menyaksikan cincin petir Zhao Feng dan bagaimana hal itu secara instan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan mereka. Liu Yuan, kamu terlambat. Zhao Feng tersenyum dan melangkah ke Azure Shard Swallow. Dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia dikelilingi oleh mereka. Bagaimanapun, kekuatan Dark Wings 4 Shadows sulit untuk ditiru. Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk memangkas kelompok ini menjadi ketiadaan. Zhao Feng, jika kamu memiliki keterampilan, lawan aku sendiri. Liu Yuan meraung saat niat bertarungnya melonjak. Melihat kekuatan Zhao Feng telah memicu daya saingnya. Melarikan diri dari Zhao Feng jelas akan membuat tuan kota dan keluarga Liu marah. Jika dia ingin menangkap dan memukulinya, mungkin orang yang menjadi suaminya adalah dia. Hei hei, melawanmu sendirian. Zhao Feng berdiri di Azure Shard Swallow dan melirik Liu Yuan serta kelompok ini dengan ejekan. Apakah kamu berani? Semua orang mundur 20 yard. Liu Yuan mencoba membuat marah Zhao Feng dan menyuruh orang-orang di belakang untuk berhenti. Tidak masalah apakah Zhao Feng ingin bertarung atau tidak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menciptakan situasi di mana bahkan jika dia kalah, bala bantuan akan datang. Mengapa tidak? Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke arah kelompok yang terdiri dari ratusan pengejar. Meskipun banyak kekuatan sejatinya telah dikeluarkan, dia masih memiliki energi mental dan menghabisi kelompok ini tidak akan terlalu merepotkan. Hahaha kita akan bertarung dengan adil. Liu Yuan sangat gembira dan meraung saat dia menyerang Zhao Feng. Utuskan pertempuran dengan satu gerakan. Zhao Feng tidak bergerak dan membuka mata spiritual Tuhannya. Sebuah jurang biru tampak berputar. Kejutan. Memutuskan pertempuran dalam satu langkah. Liu Yuan mencibir dingin di dalam hatinya saat kinya dari roh sejati setengah langkah mengalir keluar seperti lava dari tubuhnya. Dia tidak berani memandang rendah Zhao Feng. Bagaimanapun, dia baru saja menyaksikan Zhao Feng menghabisi tiga dari empat bayangan sayap gelap dalam satu gerakan. Dalam hal kekuatan, Liu Yuan melampaui salah satu dari empat, tetapi akan merasa tegang menghadapi dua, dan pasti akan kalah melawan tiga. Namun, Zhao Feng pasti lelah setelah pertempuran seperti itu. Karena inilah Liu Yuan cukup percaya diri untuk menantang Zhao Feng. Tapi mengalahkanku dalam satu gerakan. Mata Liu Yuan dipenuhi dengan kedinginan saat ki dari roh sejati setengah langkah mendidih dan lapisan api merah-merah menyelimuti tubuhnya. Namun, Zhao Feng masih berdiri di atas Azure Sharp Swallow dan tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Liu Yuan dan dua lainnya di alam roh sejati setengah langkah serta kelompok di belakangnya agak bingung. Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan dingin dan ejekan dan tangannya berada di belakang punggungnya, tidak ada niat untuk dia bergerak. Apa yang dia maksud? Zhao Feng ini terlalu sombong. Liu Yuan membakar ki setengah langkah True Spirit-nya dan dapat langsung memadatkan semua kekuatan pertempurannya menjadi sangat dekat dengan True Spirit Realm. Bahkan Dark Wings 4 Shadows tidak berani menghadapinya secara langsung. Semua orang menatap Zhao Feng. Yang terakhir tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya dengan santai menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memindai Liu Yuan. Ah! Kelompok di belakang merasa seolah-olah pikiran mereka telah ditarik dan mereka telah jatuh ke dalam jurang ketika mereka bersentuhan dengan mata biru itu. Mata Zhao Feng telah melihat ke arah Liu Yuan. Sulit membayangkan tekanan yang dihadapi yang terakhir. Wu! Hati Liu Yuan bergetar dan kesadarannya diambil oleh Zhao Feng. Tubuh Liu Yuan menegang di udara saat dia berjuang. Satu napas, dua napas. Celepuk. Tubuh Liu Yuan jatuh dari udara dan ke tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat pasi dan dia tampak lelah. Kamu-kamu. Liu Yuan berlutut di tanah dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia tampak sangat lelah sehingga dia bisa pingsan kapan saja. Para pengejar di belakang tercengang dan dua penjaga kepala di alam roh sejati setengah langkah mengambil napas dingin. Hanya satu pandangan dari Zhao Feng telah langsung mengalahkan Liu Yuan. Dari grup, Liu Yuan adalah yang terkuat. Kedua penjaga kepala itu sedikit lebih lemah darinya. Pemuda itu berdiri di atas azure sharp swallow dengan tangan di belakang punggungnya. Rambut birunya tertiup angin, misterius dan aneh. Saya tidak berpikir energi mental saya akan meningkat begitu banyak. Zhao Feng sedikit terkejut. Dimensi dalam mata kirinya telah mencapai tujuh kaki tujuh. Sepertinya dia telah mencapai batas. Di tengah jurang, cahaya biru redup sesekali akan berkedip dan auranya akan melompat ketika itu terjadi. Sejak pemahamannya di reruntuhan inti asal dan penyelesaian lantai pertama dari warisan petir, tingkat energi mental Zhao Feng telah meningkat dan tidak lebih lemah dari pembudidaya normal di alam roh sejati. Dia baru saja menggunakan mata spiritual dewa untuk menciptakan ilusi penjara untuk mengikat dan menyiksa Liu Yuan. Ini tidak menghabiskan banyak energi mental Zhao Feng. Selain itu, tingkat pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika itu masalahnya, Zhao Feng berdiri di atas Azure Shards walau saat dia naik ke atas. Dua ahli rilem roh sejati setengah langkah dan seratus pengejar menolak untuk menyerah. Sua, Zhao Feng dengan dingin menyapu penjaga kepala dengan mata spiritual Tuhannya. Tepuk-tepuk, dua setengah langkah terus spirit rilem jatuh dari udara. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Seolah-olah tulang mereka akan hancur berantakan. Mata spiritual dewa Zhao Feng telah mengimprovisasi mata absen surgawi lintong untuk membuat gerakan yang lebih cocok untuk mata spiritual dewa. Mata spiritual dewa melebihi garis keturunan mata lintong dalam hal bakat dan sumber energi mental. Zhao Feng bisa membuat penjara ilusi dengan pikiran dan bisa langsung menyiksa musuh. Waktu di dunia energi mental berbeda dari kenyataan. Sekejap mata pada kenyataannya bisa menjadi satu jam di dunia energi mental. Menghabiskan tingkat energi mental musuh ke tingkat di mana mereka tidak dapat menopang tubuh mereka lagi. Energi mental adalah sumber kehidupan. Bahkan jika tubuh seseorang atau kekuatan sejati sekuat surga, mereka hanyalah sekelompok tulang dan daging ketika kesadaran energi mental mereka dihancurkan. Mata spiritual dewa Zhao Feng telah melirik Liu Yuan dan dua pembudidaya lainnya di alam roh sejati setengah langkah dan langsung mengalahkan mereka. Zhao Feng, Liu Yuan dipenuhi dengan keringat dingin dan rasa sakit menyelimuti tubuhnya. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menghilang ke langit. Tiga sosok berjubah gelap dan Liu Yuan dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan Zhao Feng menghilang. Liu Yuan dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat kepahitan menutupi bibirnya. Memikirkan kembali, dia telah menyapa pemuda ini ke kota Danau Banjir. Tapi hari ini, dialah yang secara pribadi, mengirim Zhao Feng. Ini berarti bahwa dia telah menyaksikan perjalanan yang dilakukan pemuda ini di kota Danau Banjir. Semuanya dari awal sampai akhir. Saya tidak berpikir, bahwa dia telah menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Teknik energi mental, dia tidak menggunakan ini ketika dia melawan kita sebelumnya. Tiga sosok berjubah gelap yang mati rasa dipenuhi dengan kepahitan dan kaget. Tentu saja, tidak cocok bagi Zhao Feng untuk menggunakan taktik ini melawan mereka karena kerja sama tim dari empat bayangan sayap gelap sempurna dan penjara ilusi yang diciptakan Zhao Feng membutuhkan seseorang untuk berkonsentrasi. Zhao Feng harus benar-benar berkonsentrasi dalam satu atau dua napas ini. Meskipun dia bisa langsung mengalahkan salah satu dari mereka dengan sekali pandang, yang lain memiliki beberapa peluang untuk menangkapnya. Inilah mengapa ketika Liu Yuan meminta pertarungan satu lawan satu dan pertarungan yang adil, wajah Zhao Feng dipenuhi dengan ejekan. Di tanah, seratus pengejar berdiri di tanah yang hangus. Tidak ada seorang pun di bawah setengah langkah truspirit rilem yang bisa mengejar Zhao Feng dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat memblokir pandangan miliknya. Kami melakukan yang terbaik, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa mengalahkannya. Liu Yuan berbaring di tanah penuh kelelahan. Uluhan napas kemudian, Kiyu, dari arah kota danau banjir datang suara nyaring berkibar dan aura kuat dari ahli rilem roh sejati muncul. Alam roh sejati, Liu Yuan dan teman-temannya sangat gembira. Beberapa napas kemudian, seorang pria berpakaian ilmiah memegang kuas tulis hitam mendarat di tanah. Apa yang terjadi? Kemana Zhao Feng pergi? Paman Liu Yuan, TLN Liu Yuan ini adalah alam roh sejati Liu Yuan yang mengawasi Zhao Feng sebelumnya. Mata Liu Yuan merah dan air mata hampir keluar. Orang di alam roh sejati ini adalah Liu Yuan dan karena kultifasinya dia harus pergi membantu dengan binatang buas. Namun, setelah beberapa saat dia kehilangan sosok Zhao Feng dan segera pergi untuk menemukannya dan menemukan reporter dari Dark Wings for Shadows di tengah jalan. Sayap gelap empat bayangan. Dan kalian enam ahli rilem roh sejati setengah langkah dari penjaga kota. Semuanya kalah dari satu orang itu. Wajah Liu Yuan, alam roh sejati, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tatapannya beralih ke tanah hangus yang masih merupakan jurang asap. Kerusakan yang terjadi sangat mengerikan. Di tanah yang hangus ada tiga sosok berjubah gelap yang masih mati rasa dan memulihkan kekuatan sejati mereka. Liu Yuan, alam roh sejati, tidak menemukan luka serius pada mereka-mereka hanya lelah. Hanya dia saja? Bagaimana ini mungkin? Liu Yuan, alam roh sejati, sedikit bingung. Dia tidak percaya adegan ini ditinggalkan oleh junior dari langit ke tujuh. Jika Liu Yuan, alam roh sejati setengah langkah, mengatakan bahwa ini disebabkan oleh seorang kultifator di alam roh sejati, dia akan mempercayainya tanpa keraguan. Hanya dalam 20 hingga 30 napas pendek, 4 bayangan sayap gelap, Liu Yuan, dan para pengejar lainnya telah dikalahkan. Bahkan pembudidaya di True Human Rang mungkin tidak secepat itu. Ini terutama berlaku untuk Dark Wings for Shadows. Kekuatan gabungan mereka bahkan bisa menghentikan beberapa pembudidaya True Human Rang untuk sementara waktu. Formasi yang begitu kuat telah dihancurkan oleh seorang pemuda. Ke arah mana Zhao Feng melarikan diri. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Liu Yuan, alam roh sejati, berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang ke awan. Mereka yang berada di alam roh sejati bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat dengan kecepatan yang luar biasa. Apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Kita masih perlu meminta Tuhan Kota untuk menghukum kita. Sosok berjubah gelap itu dipenuhi dengan kepahitan. Semakin lama semakin banyak orang yang datang. Bahkan ada beberapa contoh sosok alam roh sejati yang muncul. Tanpa kecuali, semua orang yang datang dikejutkan oleh pemandangan itu. Seorang pemuda yang sangat sedikit di langit ketujuh memiliki kekuatan seperti itu. Menantu Tuhan Kota akan lolos dari pernikahan. Sungguh lelucon. Setelah binatang buas distabilkan, gelombang diskusi lain muncul di kota danau banjir dan segera mencapai istana Tuhan Kota. Istana Tuhan Kota. The Flooding Lake City Lord berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di depannya ada sosok berjubah gelap yang gemetar. Melarikan diri dari pernikahan. Dia berani lari. Seorang junior yang sangat sedikit di langit ketujuh melarikan diri darimu. Wajah yang semula tenang dari Tuhan Kota danau banjir sekarang menjadi sedingin es. Dadanya naik turun dengan setiap napas dan api yang mengamuk menyala di dalam dirinya. Pangkat manusia sejati di dekatnya bahkan tidak berani menarik napas. The Flooding Lake City Lord adalah anak ajaib dari keluarga Liu dan dikenal karena kelembutannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuhan Kota mencapai tingkat di mana kemarahannya tidak terkendali. Melaporkan kepada Tuhan Kota, Zhao Feng mengalahkan tiga dari empat bayangan sayap gelap. Melaporkan kepada Tuhan Kota, Zhao Feng mengalahkan Liu Yuan dan teman-temannya yang semuanya telah mencapai setengah langkah alam roh sejati dan meninggalkan Azure Shards walau-nya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Melapor kepada Tuhan Kota, Sir Liu Yuan alam roh sejati, secara pribadi pergi untuk menangkap Zhao Feng. Berita demi berita menyebar ke istana Tuhan Kota. Setiap berita menyebabkan kemarahan Tuhan Kota meningkat. Gabungan Dark Wings for Shadows dikalahkan olehnya secara langsung. Liu Yuan dan teman-temannya tidak bisa menahan pandangannya. Tanda seru, raungan Tuhan Kota terdengar di seluruh istana Tuhan Kota. Pada saat ini, awan di atas City Lord Palace tampak bergetar, seolah-olah menunjukkan kemarahan tak terbatas dari Flooding Lake City Lord. Kirim perintah untuk menangkap Zhao Feng. Sebuah suara marah bergema di langit. Seorang tetua dari True Mystic Reng berkata pelan, satu-satunya orang yang bisa mengejar Zhao Feng adalah Liu Yuan True Spirit Realm. Itu benar, selama Liu Yuan alam roh sejati bisa mengejar, Zhao Feng tidak akan bisa kabur. Banyak yang menaruh harapan pada Liu Yuan alam roh sejati. Melihat situasi saat ini, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa menghadapi Zhao Feng. 275. Melawan ahli alam roh sejati. Azure Sharp Swallow terbang bebas di udara dan Zhao Feng berdiri di punggungnya. Matanya terpejam saat dia menghadapi angin yang kacau terus-menerus memulihkan Yuan Qi-nya. Karena dia memiliki garis keturunan kuno, kecepatan pemulihan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada orang normal dan segera pulih 70-80 persen. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng membuka matanya dan cahaya biru samar melintas dari tengah matanya. Mungkinkah mata Kiriku akan mengalami perubahan lagi? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pertempuran ketika Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan mata spiritual Tuhannya, aura biru sedingin es misterius akan muncul. Tangannya mengusap rambut birunya yang murni dan di antara mereka ada beberapa rambut biru es. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Sebagian kecil rambut birunya mulai berubah menjadi biru es. Aura biru es di mata kirinya rambut biru es muncul di rambut birunya. Apa maksud semua ini? Mata Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara terbang di belakangnya. Aura dari alam roh sejati. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah serius. Mata spiritual Tuhannya memindai area di belakangnya dan menemukan sosok putih berkedip mengejarnya. Liu Yuan. Zhao Feng langsung mengetahui identitas lawannya. Sebelum melarikan diri, Zhao Feng sengaja berinteraksi dengannya. Zhao Feng, kembalilah dan bertobatlah atas dosa-dosamu di kota. Suara benar Liu Yuan yang berisi kekuatan roh sejati muncul dan menyebarkan burung-burung di dekatnya. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Dia tidak menjawab. Liu Yuan mulai marah. Seberapa arogan Zhao Feng, bahkan tidak menempatkan pengejaran alam roh sejati di matanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia telah berurusan dengan alam roh sejati? Liu Yuan memikirkan pengalaman pertempuran Zhao Feng di masa lalu dan tidak memandang rendah dia lagi. Namun, Liu Yuan tidak percaya bahwa seorang junior yang bahkan belum mencapai setengah langkah True Spirit Rilem benar-benar dapat menangani seorang pejuang True Spirit Rilem sejati. Kultifator normal di True Human Rang mungkin bisa bertahan hingga 10 hingga 20 mil. Setelah melewati batas ini sejauh 1 atau 2 mil, mereka akan merasa lelah. Zhao Feng tenang. Ini adalah udara, bukan tanah. Meskipun pembudidaya di alam roh sejati telah melampaui makhluk hidup normal dan bisa terbang, mereka bukan burung dan tidak menghususkan diri dalam terbang. Oleh karena itu, kemahiran terbang pangkat manusia sejati lebih pendek dari makhluk terbang normal. Namun, ledakan peringkat manusia sejati tidak boleh dipandang rendah. Liu Yuan ini masih 10 hingga 20 mil jauhnya dariku. Begitu dia mengejar, dia akan mencapai batasnya. Perhitungan Zhao Feng sangat tepat. Pembudidaya normal di alam Ascendet pasti sudah panik dan putus asa jika seseorang di alam roh sejati mengejar mereka. Namun, Zhao Feng tenang dan mengendalikan seluruh situasi. Bahkan jika Zhao Feng memiliki kekuatan penuhnya, peluangnya tidak melebihi 30 persen. Liu Yuan bukan orang yang terbelakang dan tidak terus menghabiskan ki roh sejatinya. Dia mengeluarkan, walet berwarna fosfor miliknya. Walet berwarna fosfor ini berukuran sekitar sama dengan walet tajam Azure dan budidayanya telah mencapai setengah langkah alam roh sejati. Di bawah kecepatan penuh, itu bahkan sedikit lebih cepat daripada Azure Sharp Swallow. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, Liu Yuan tersenyum Zhao Feng, kamu tidak punya harapan lagi. Menyerah saja, Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan melihat Liu Yuan mendekatinya. Aura alam roh sejati membuat Azure Sharp Swallow di bawahnya bergetar. Segera, Liu Yuan berada dalam jarak 10 mil dari Zhao Feng dan senyumnya menjadi semakin percaya diri. Tepat pada saat ini, Zhao Feng bersiul dan mata spiritual Tuhannya mengeluarkan bisikan aneh. Detik berikutnya, walet berwarna fosfor memekik dan di antara lampu yang berkedip, itu berubah menjadi angin yang mengamuk. Walet berwarna fosfor, apa yang terjadi? Liu Yuan tertangkap basah. Saat walet berwarna fosfor menyentuhnya, itu menyerang dengan kacau dan bahkan meninggalkan beberapa luka ringan padanya. Selanjutnya, walet berwarna fosfor kehilangan akal sehatnya dan menabrak gunung di bawah, menghancurkan tulang-tulangnya. Angsa, Liu Yuan penuh dengan kesedihan dan mengunci Zhao Feng dengan mata beracun junior yang tak tahu malu, beraninya kau menipu hewan peliharaanku. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Feng menyarankan untuk membantu menjinakkan binatang buasnya. Pada saat itu, Liu Yuan tidak curiga. Bagaimanapun, itu menjadi lebih pintar dan lebih patuh. Selain itu, tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan melarikan diri dan menghianati tuan kota danau banjir. Setelah kehilangan kudamu, bagaimana kamu akan mengejarku? Zhao Feng tersenyum tipis. Perencanaannya tepat dan setiap kemungkinan dipikirkan. Ini terutama berlaku untuk Liu Yuan, dia adalah ahli yang paling mungkin di alam roh sejati yang akan dihadapi Zhao Feng. Begitu dia menyusulnya, rencana Zhao Feng akan gagal. 10 mil untuk menangkapmu, itu lebih dari cukup. Liu Yuan dengan ringan berseru dan cahaya putih terang bersinar dari tubuhnya. Pembudidaya normal di alam roh sejati bisa bertahan dari 10 hingga 20 mil dan saat ini, kecepatan Liu Yuan lebih cepat daripada Azure Sharsualo. Tapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya secara bertahap akan melambat. Saat Liu Yuan hendak mendekat ke radius beberapa mil. Hei hei, aku akan menunggunya. Zhao Feng tertawa ringan dan lohou bow muncul di tangannya. Dalam hal serangan jarak jauh, mereka yang berada di alam roh sejati bahkan tidak bisa dibandingkan dengan busur. Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan busur petir mengelilingi busur lohou-nya dan lapisan es menyelimuti tubuh Zhao Feng. Gumpalan petir yang tajam muncul di ujung panah lohou dan angin puyuh terbentuk di ujung lainnya. Beng Shou Shou Shou, tiga anak panah yang dipenuhi dengan rasa dingin dan kilat melintas di udara dengan kelincahan yang luar biasa, dengan mudah melakukan perjalanan beberapa mil. Liu Yuan hanya merasakan senandung petir dan dingin yang datang dari depannya. Meskipun dia sangat gesit dan cepat di udara, dia tidak bisa menghindari tiga panah lohou yang telah melebihi kecepatan suara. Setelah penyempurnaan, level lohou-bou telah mencapai level puncak mortal grade dan dengan lohou-eros, itu pasti telah mencapai batas senjata kelas mortal. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan menggabungkan pemahaman warisan petirnya ke dalam setiap panah. Setiap lohou-arou memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultifator di langit ketujuh dan bahkan kultifator normal di setengah langkah True Spirit Realm. Bahkan seseorang sekuat Liu Yuan merasakan beberapa ancaman dari panah. Dia dengan ringan menarik nafas dan mengeluarkan blus on tulisan hitam. Dengan gelombang yang kuat, kilatan cahaya putih sepanjang 20 yard menyebar. Serangan terburu-buru Liu Yuan bahkan lebih kuat dari cincin petir Zhao Feng. Ding Ta Peng Panah lohou bentrok dengan serangan Liu Yuan dan rasa dingin yang mengerikan dan bola petir meledak. Liu Yuan dapat dengan mudah menangani serangan busur lohou, tetapi bagian yang menakutkan adalah elemen S dan kilat. Setiap kali dia menghadapinya, kecepatannya akan melambat. Selanjutnya, lohou eros milik Zhao Feng akan langsung kembali ke pemiliknya. Panah demi panah menembus ke udara menuju Liu Yuan. Liu Yuan tidak hanya perlu terbang, dia masih harus menghadapi keterampilan memanah yang merepotkan yang memperlambatnya. Hanya dalam 10 napas, Liu Yuan mengacak-acak dan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Jika itu di tanah, dia pasti sudah bergegas dan dengan mudah menghabisi 3-5 setengah langkah True Spirit Realm dalam sekejap. Namun, ini berada di wilayah langit, pertempuran di langit. Zhao Feng berdiri di atas Azure Sharp Swallow dan dia tidak perlu mengeluarkan True Force untuk terbang, jadi sejak awal, dia memegang keuntungan. Junior, jangan biarkan aku menangkapmu. Liu Yuan dengan marah mengedarkan key of True Spirit-nya dan hampir mulai membakarnya. Saat itu, penatua pertama dari klan Bulan Rusak telah membakar key roh sejatinya untuk membunuh seorang ahli di alam roh sejati dari negara Naga Besi dan memberi klan Bulan patah waktu untuk melarikan diri. Meskipun Liu Yuan sangat marah sekarang, dia tidak dalam situasi hidup atau mati sehingga dia tidak benar-benar berani membakar key roh sejatinya. Setelah key roh sejati dibakar, itu akan merusak fondasinya dan ada kemungkinan penurunan kultifasi atau tidak ada peluang untuk mencapai langkah lebih jauh. Datang tanpa batas mendekati membakar key roh sejatinya, kecepatan Liu Yuan sekali lagi meningkat. Zhao Feng menembakkan tiga panah secepat kilat dan ini diambil langsung oleh Liu Yuan, memberikan yang terakhir beberapa cedera kecil saat dia mendekat. Dua mil lagi, Zhao Feng memiliki ekspresi serius saat dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, mengirimkan gelombang energi mental. Dia jelas tidak berharap untuk berurusan dengan Liu Yuan dengan ini. Mata spiritual Tuhannya tiba-tiba terbuka secara maksimal. Mata kirinya yang biru sepertinya mengandung jurang yang terus memanjang. Hati Liu Yuan bergetar dan kesadarannya berjuang. Wu, Zhao Feng merasa sangat merepotkan saat dia terus menciptakan ilusi mental untuk mencoba dan menarik kesadaran energi mental Liu Yuan ke dalam. Ini beberapa kali lebih sulit daripada yang ada di setengah langkah terus spirit realm. Pada titik waktu ini, mata spiritual Tuhannya telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Weng, jurang biru tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru redup dan kekuatan mata spiritual Dewa naik setengah tingkat lagi. Sua, Liu Yuan memiliki perasaan bahwa dimensi berubah dan dia berada di penjara yang penuh dengan kilat. Di bawah kakinya dengan jurang yang tak terduga dan di atas kepalanya ada awan petir. Tempat ini adalah. Liu Yuan tercengang. Dia telah jatuh ke dalam energi mental lawan. Di dalam dimensi mata spiritual Dewa Zhao Feng, kesadaran Liu Yuan akan menghadapi siksaan tanpa batas. Namun, Zhao Feng sudah sangat beruntung untuk menarik kesadaran lawannya ke dalam ilusi mental. Energi mental yang dibutuhkan untuk mempertahankan dimensi ini lebih dari 10 kali diperlukan untuk menopang seorang kultifator normal di langit ketujuh. Perlawanan dari alam roh sejati seperti lautan. Sebuah napas kemudian, keringat dingin muncul di kepala Zhao Feng dan dia merasa lemah. Pada saat yang sama, Liu Yuan keluar dari penjara ilusi mental dengan penghinaan, kemarahan, kelemahan tertulis di wajahnya. Seorang ahli yang maha kuasa di alam roh sejati telah disiksa oleh Zhao Feng selama 2 jam. Tidak mungkin untuk mengungkapkan penghinaan ini. Peringkat Tuhan sejati baru. Di udara, Zhao Feng berdiri di atas azure Shards Wallow. Warna jurang biru di mata kirinya telah redup. Menciptakan penjara ilusi mental dengan mata spiritual Tuhannya telah membebaninya dan energi mental yang dikeluarkan beberapa kali lipat daripada ketika dia menggunakannya untuk melawan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah. Meskipun Zhao Feng memiliki sumber energi mental yang besar, dia masih merasa lelah. Oin kuncinya adalah dia telah menyiksa Liu Yuan di dimensi energi mental selama 2 jam penuh dan bahkan tidak melemahkan musuh hingga batasnya. Aura alam roh sejati mengalir di udara, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Kiroh sejati yang mengelilingi Liu Yuan telah jatuh. Dalam napas saat itu, tubuhnya telah jatuh, menciptakan celah yang lebih besar di antara mereka. Kesadaran energi mental Liu Yuan melemah dan dia kelelahan. Saat ini, dia hanya memiliki 70% dari kekuatan penuhnya yang tersisa. Menambah jarak di antara mereka menjadi lebih besar dan dia hampir membakar Kiroh sejatinya, dia tidak punya banyak energi tersisa. Liu Yuan dan Zhao Feng saling memandang saat jarak di antara mereka melebar. Dalam pertempuran panjang, perbedaan dalam memiliki kuda sangat jelas. Hanya mereka yang berada di True Lord Reng yang bisa bertarung di udara untuk waktu yang lama. Bocah tak tahu malu, Liu Yuan menggertakkan giginya dan memiliki tatapan beracun tetapi di matanya, ada ketidakberdayaan. Sejak hari di Istana Tuan Kota, Zhao Feng telah menghitungnya untuk hari ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menatap Zhao Feng yang akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang. Liu Yuan lemah dan tak berdaya. Dadanya terbakar amarah. Seorang kultifator di alam roh sejati telah mengejar seorang junior di langit ketujuh dan telah gagal. Jika Liu Yuan tidak menyusul, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, dia telah menyusul Zhao Feng dan telah bertukar pindah tetapi orang yang dirugikan adalah dia. Zhao Feng duduk di Azure Shards Wallow dan melebarkan jarak hingga 100 mil sebelum memindai sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Yakin bahwa tidak ada yang mengikutinya, Zhao Feng menyingkirkan Azure Shards Wallow kemudian menggunakan jubah bayangan yin miliknya untuk menghilang ke dalam hutan. Selama orang-orang di alam roh sejati tidak tahu posisi tepatnya, akan sulit untuk menemukannya. Zhao Feng bisa menggunakan kekuatan jubah bayangan yin untuk benar-benar menyembunyikan dirinya. Karena alasan inilah Zhao Feng memilih untuk melawan Liu Yuan dan tidak menggunakan jubah bayangan yin untuk bersembunyi terlebih dahulu. Karena dia tidak memiliki kuda dan telah terbang jauh, Liu Yuan telah menghabiskan banyak energi dan dia perlahan-lahan mendarat di tanah. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, Su, aura alam roh sejati muncul dari belakang. Pendatang baru itu adalah orang berbaju hitam yang auranya berada di tingkat manusia sejati dan bahkan lebih kuat dari Liu Yuan. Yang terakhir tahu orang ini. Dia adalah pemimpin pertahanan kota Danau Banjir. Pada saat ini ketika Liu Yuan menghadapi seseorang dari generasi dan kultivasi yang sama, dia memiliki rasa bersalah dan kekalahan tertulis di wajahnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Pemimpin lapis baja hitam memindai Liu Yuan di bawah dengan ekspresi agak terkejut. Yang terakhir terlihat sangat lemah dan pakaiannya compang kemping. Bahkan ada bekas luka bakar di wajahnya. Kakak Liu, kemana bocah itu lari? Apakah Anda bertemu dengan ahli lain di alam roh sejati? Pemimpin lapis baja hitam memiliki ekspresi serius. Di bawah situasi ini, hanya kultivator lain di alam roh sejati yang dapat menyebabkan ini. Dia memahami kekuatan Liu Yuan, dia telah berkultivasi di Istana Pedangkin dan berspesialisasi dalam gerakan. Dia bahkan bisa menangani dua teruhuman rang yang normal dalam waktu singkat. Pertanyaan ini menyebabkan wajah Liu Yuan menjadi merah dan dia berbicara dengan kepahitan dan rasa bersalah tidak ada pembudidaya alam roh sejati lainnya di sini. Bocah itu melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Mata pemimpin lapis baja hitam terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya hasil ini. So, so, so. Tepat pada saat ini, beberapa suara terbang muncul. Beberapa kuda terbang yang lebih cepat telah tiba. Kelompok pertama yang datang hampir semuanya berada di setengah langkah alam roh sejati dan langit ketujuh. Ada juga orang lain di alam roh sejati. Mereka sangat terkejut ketika mereka melihat sosok Liu Yuan yang berjiwa dan mengacak-acak. Zhao Feng pergi ke arah itu, tapi sulit untuk mengatakan ke arah mana dia akan pergi. Liu Yuan tampaknya tidak ingin membicarakan secara spesifik dan hanya menunjukkan ke arah mana Zhao Feng berlari. Kenyataannya, Liu Yuan tidak punya banyak harapan untuk menangkap Zhao Feng lagi. Canopy Great Country sangat besar. Hanya area danau banjir yang seukuran negara awan. Tidak peduli seberapa bodohnya Zhao Feng, dia tidak akan berlari lurus dan tidak pernah mengubah arah. Kota danau yang membanjiri, Istana Tuan Kota. Berita tentang Zhao Feng pergi ke Tuan Kota. Mereka yang berada di setengah langkah True Spirit Realm dan Tujuh Sky mengejar Zhao Feng lebih dari seratus, dan yang lainnya di tingkat kultivasi yang berbeda berjumlah lebih dari seribu. Titik, total lima di True Spirit Realm juga mengejarnya, seorang penjaga kota kata pemimpin. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya hanya ingin hasilnya. Suara Tuan Kota dingin dan memerintah. Kemarahan yang dia pendam hari ini melampaui dekade terakhir dan menghancurkan citra ilmiahnya. Menantu yang hampir dijamin telah menyebabkan kekacauan di kota danau banjir dan banyak ahli dikirim, tetapi mereka masih tidak dapat menangkap target. Tidak hanya itu, semua orang yang mengejar Zhao Feng telah dikalahkan. Liu Yuan adalah orang Real Spirit Realm pertama yang mengejar Zhao Feng. Kesuksesan akan bergantung padanya. Seorang tetua dari True Mystic Reng di sebelah Tuan Kota berkata, usia dan posisinya sangat tinggi. Orang-orang terdekat juga mengangguk. Jika Liu Yuan adalah pembudidaya peringkat manusia sejati tercepat yang gagal mengejar Zhao Feng, maka tidak peduli metode apapun yang mereka miliki, akan sulit untuk menangkap Zhao Feng. Meskipun kinerja Liu Yuan setelah kembali dari Istana Pedangkin tidak luar biasa, dia tidak mengecewakanku. Tuan Kota dengan samar menganggukkan kepalanya. Orang dengan harapan terbesar saat ini adalah Liu Yuan. Sua, sosok hantu melintas di depan Tuan Kota danau banjir. Melapor ke Tuan Kota, Liu Yuan gagal menangkap Zhao Feng. Kata sosok itu. Gagal, hati Tuan Kota dan teman-temannya bergetar dan aura alam roh sejati naik. Bagaimana mungkin Liu Yuan tidak mengejar Zhao Feng dengan kecepatannya? Ekspresi tetua di True Mystic Rang sedikit berubah. Menurut berita, Liu Yuan memang mengejar Zhao Feng, tapi, sosok itu menceritakan kisah itu. Mengetahui apa yang terjadi, orang-orang yang hadir tercengang. Bagaimana ini mungkin, kecuali ada campur tangan dari pembudidaya alam roh sejati lainnya. Semua orang menggelengkan kepala dengan tidak percaya, tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar Liu Yuan ada di sini untuk meminta maaf atas kesalahannya. Sosok kusut terbang. Liu Yuan. Semua orang mulai mengajukan pertanyaan ketika mereka melihatnya. Wajah Liu Yuan dipenuhi dengan rasa bersalah dan kepahitan saat dia berbicara tentang apa yang telah terjadi. Mengetahui bahwa Zhao Feng sudah mulai membuat rencananya dari beberapa hari yang lalu untuk menghitung kuda terbang Liu Yuan, semua orang merasa kedinginan. Perencanaan dan perhitungan pemuda itu menakutkan. Mereka semua tidak bisa menahan nafas dingin ketika mereka mendengar tentang pertempuran itu. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan garis keturunan mata anak itu. Bahkan True Human Reng yang normal tidak dapat sepenuhnya menolak keterampilan energi mentalnya. Tetua True Mystic Rilem memiliki ekspresi serius. Zhao Feng. Bahwa Zhao Feng melarikan diri dari kelopak mata ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota danau banjirku. Kemarahan tuan kota danau yang banjir telah mencapai batasnya. Uncak True Mystic Reng memenuhi udara dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya mendidih. Seluruh kota danau banjir tampaknya diselimuti awan redup. Semua orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernafas. Bahkan keberadaan di alam roh sejati merasa hati mereka bergetar. Hanya tetua di True Mystic Rilem yang berani berbicara jiutian, jangan terlalu marah. Anda adalah orang dengan potensi paling besar dalam keluarga danau banjir Liu dan telah mencapai batas peringkat mistik sejati dalam waktu kurang dari 100 tahun. Anda juga telah mengolah Mystic Flaming Heavenly Burning Manual ke tingkat puncak ke-8. Selama Anda berjalan setengah langkah lebih jauh, Anda dapat mendorong keluarga banjir danau Liu ke era baru. Ya, Paman ke-6. The Flooding Lake City Lord sedikit tenang. Namun, hanya pada saat ini. Melaporkan kepada tuan kota, Nyonya muda telah menghilang. Dia tidak ditemukan lagi di istana tuan kota. Berita ini membuat hati semua orang bergetar dan mengutuk dalam hati mereka sekali lagi. Perhatian kota danau banjir hanya terfokus pada Zhao Feng sekarang. Tidak ada yang berharap Liu Qin Xin menghilang sekarang. Rupanya, arah kemana Nyonya muda menuju mirip dengan Zhao Feng. Itu tidak perlu ditanyakan. Liu Qin Xin mengejar calon suaminya. Zhao Feng? Zhao Feng? Anda menghancurkan nama keluarga danau banjir Liu. Kemarahan tuan kota danau banjir yang sedikit tenang meledak sekali lagi. Surga bumi Yuan Qi langsung mulai melompat. Awan bahkan telah berubah warna menjadi merah samar dan seluruh istana tuan kota tampaknya diselimuti lava. Para pembudidaya peringkat manusia sejati di dekatnya serta Liu Yuan dan teman-temannya bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Boom! Udara tampaknya telah berubah menjadi merah tua. Garis keturunan raja kota danau banjir yang marah dan kekuatan alam roh sejati mencapai kondisi terbakar sesaat-saat matanya berubah menjadi merah keperakan. Mata merah-perak itu sepertinya mengandung api merah untuk ditembakkan ke langit. Ki roh sejati tuan kota mencapai tingkat lain dan para pembudidaya alam roh sejati lainnya yang hadir memiliki keinginan untuk sujud. Pada saat ini, penguasa kota danau banjir tampak berdiri di atas awan, mengamati bumi di bawah. Besar! Peringkat tuan sejati! Keluarga Liu danau banjir kami akhirnya menghasilkan seorang pembudidaya True Lord Reng. Penatua dari True Mystic Reng tidak bisa menahan tangis saat dia merasakan aura tuan kota. Selamat kepada tuan kota yang berhasil menembus peringkat tuan sejati. Pangkat tuan sejati memimpin satu sisi dan sekarang keluarga danau banjir Liu akan menjadi keluarga yang kuat yang bahkan keluarga kekaisaran, tiga sekte dan empat keluarga harus diwaspadai. Para ahli di dalam istana tuan kota sangat bersemangat. Saat seseorang naik ke peringkat tuan sejati, para pembudidaya alam roh sejati dalam radius beberapa ribu mil merasakan sesuatu. Orang lain telah menembus ke peringkat tuan sejati di negara besar kanopi. Setiap True Lord Reng dapat mengubah situasi negara. Tiga ribu mil jauhnya. Sedan bersimbol naga, pedang, dan bilah yang berdarah melayang di udara, dibawa oleh empat ruhuman Reng. Pangkat tuan sejati lainnya, keberuntungan keluarga Liu terlalu bagus. Rambut darah berwarna timo menghela nafas sedikit dan menutup matanya. Taruhan Di hutan liar, sua, sosok samar Zhao Feng muncul. Aura ini. Wajah Zhao Feng membeku saat mata spiritual Tuhannya merasakan aura. Tuan kota danau yang membanjiri. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, dia setidaknya seribu mil jauhnya dari kota danau banjir, tapi dia masih bisa menangkap sedikit aura tuan kota. Aura ini digabungkan dengan Heaven Earth Fire Yuan Qi. Mata Zhao Feng berbinar saat dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Jelas, Tuan kota telah menembus ke pangkat Tuan Sejati atau dia sudah berada di pangkat Tuan Sejati dan telah menyembunyikan tingkat kultifasinya sebelumnya. Hasil ini jelas mengerikan bagi Zhao Feng. Dia tahu dengan jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Sejati. Dari delapan kekuatan terkuat di negara besar, setiap orang dari mereka memiliki setidaknya satu pembudidaya Tuan Sejati karena tidak peduli berapa banyak pembudidaya di alam naik dan alam roh sejati yang normal, itu tidak cukup untuk mendominasi. Menurut catatan kuno, sebuah faksi harus memiliki pembudidaya True Lord Reng untuk mencapai tanda setengah bintang. Meskipun Zhao Feng tidak tahu apakah keluarga Flooding Lake Liu sebanding dengan faksi setengah bintang, dia yakin bahwa 13 klan pasti tidak. Secara keseluruhan, kekuatan dan ketenaran Tuan Kota Danau Banjir akan meningkat dan ini menciptakan perlawanan besar terhadap pelarian Zhao Feng. Tuan Kota Danau yang banjir itu sangat menghitung dan mungkin menggunakan tingkat budidaya Tuan Sejati untuk mencoba dan menemukan saya. Meskipun negara besar kanopi sangat besar dan kekuatannya kompleks, kekuatannya masih dapat memengaruhi apapun di dekat area Danau Banjir. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan situasi saat ini, dia harus meninggalkan area Danau Banjir. Sua, Zhao Feng terus menuruni pepohonan dan menggunakan jubah bayangan Yin untuk menyembunyikan dirinya saat dia melakukan perjalanan menuju ibu kota negara besar canopi. Ibu kota adalah salah satu kota terpadat di negara dan setelah tinggal di kota Danau Banjir selama setengah tahun, dia jelas memiliki peta negara besar canopi yang disalin ke dalam pikirannya. Zhao Feng sesekali akan membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai pemandangan dan membandingkannya dengan peta di benaknya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Zhao Feng mencoba menggunakan Azure Shards walau sesedikit mungkin, karena akan terlalu mencolok di langit. Negara besar kanopi tidak ada bandingannya dengan 13 negara. Di sini, seni bela diri dipraktikan di mana-mana dan kuda terbang akan terbang sesekali. Pada hari ini, Zhao Feng mendarat di depan sebuah kolam kecil. Apa yang sedang terjadi? Mataku, mata spiritual dewa Zhao Feng merasa lelah dan akan merasa lebih lelah ketika dia menggunakannya. Yang aneh adalah Zhao Feng menemukan bahwa sumber energi mentalnya penuh. Bahkan ketika Zhao Feng telah melawan Liu Yuan beberapa hari yang lalu, tidak sejelas ini. Kolam itu sangat tenang dan seperti cermin. Zhao Feng berdiri di depan kolam dan memandangi rambutnya. Segera, Zhao Feng menemukan bahwa sekitar sepersepuluh dari rambut birunya telah berubah menjadi biru es yang redup. Warna rambutnya telah berubah beberapa hari terakhir. Selanjutnya, mata biru kadang-kadang akan berkedip dengan aura dingin dan sedingin es. Setiap kali aura itu muncul, kekuatan mata spiritual dewa Zhao Feng akan meningkat untuk waktu yang singkat. Karena inilah Zhao Feng mampu menarik kesadaran energi mental Liu Yuan ke dalam ilusi atau yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Namun, saat ini, bahkan ketika Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya secara normal, dia akan merasa lelah. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba muncul di bahunya dan mengeluarkan dua koin yang dialambaikan ke arah Zhao Feng. Salah satu koin ini berasal dari istana floating crash, sedangkan yang lainnya berasal dari Liu Qin Xin. Koin istana puncak terapung lebih baru, sedangkan koin Liu Qin Xin sedikit berkarat. Maksudmu ada yang tertangkap? Ekspresi Zhao Feng membeku. Kucing pencuri kecil itu menganggupkan kepalanya dan melemparkan kedua koin itu ke udara dengan dings. Apakah itu berkah atau bahaya? Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Rute yang dia ambil sangat tersembunyi. Bagaimana seseorang bisa menyusul? Kucing pencuri kecil itu sepertinya merasakan sesuatu ketika salah satu koin berbunyi, weng, dan pada saat berikutnya, ia bersembunyi di dalam tas hewan peliharaan spiritual. Su, suara terbang muncul dan dengan itu datang aura kuat dari setengah langkah alam roh sejati. Aura ini sangat akrab. Tidak baik, Zhao Feng menggunakan jubah bayangan yin dan bersembunyi di tepi kolam. Beberapa napas kemudian, sesosok berbaju putih seperti bidadari dari lukisan mendarat. Orang itu adalah Liu Qin Xin. Zhao Feng tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi Liu Qin Xin mendarat tepat di sebelahnya dan menghela nafas saat dia melihat ke kolam. Matanya bahkan lebih jernih dari kolam dan tenang. Bagaimana kamu mengejar? Zhao Feng mengungkapkan dirinya. Dia jelas tidak berpikir bahwa Liu Qin Xin akan mendarat tepat di sebelahnya secara kebetulan. Meskipun Eki Zhao Feng rendah, bukan berarti IQ-nya rendah. Liu Qin Xin tampaknya memiliki beberapa kebencian, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan atau kemarahan. Tuhan saya meninggalkan saya dua hal sebelum dia meninggal dan mengatakan kepada saya bahwa itu dapat menentukan masa depan dan pernikahan saya. Dia tersenyum mengejek dan mengungkapkan koin tua compang kemping lainnya. Koin tua ini sangat mirip dengan yang dimiliki kucing pencuri kecil itu. Tidak heran, satu-satunya masalah yang bisa dipikirkan Zhao Feng adalah koin yang diambil kucing pencuri kecil itu. Dengan sikap kucing pencuri kecil itu, barang-barang yang telah diambilnya tidak akan dikembalikan. Hal ini mengakibatkan Zhao Feng hampir berada dalam bahaya. Jika Liu Qin Xin tidak datang sendiri dan membawa beberapa ahli dari alam roh sejati bersamanya. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini, dia berkeringat dingin dan melihat ke belakang dengan mata spiritual Tuhannya tetapi tidak menemukan tanda-tanda orang lain. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan masalah di antara kami. Mata jernih Liu Qin Xin mengamati pemuda di depannya. Mereka hampir menjadi suami istri sebelumnya. Menyelesaikan bagaimana Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman dan bersalah karena dipandang. Aku akan menceritakan sebuah cerita sebelum kita menyelesaikan masalah kita. Liu Qin Xin tersenyum. Pada saat ini, kecantikannya membuat Zhao Feng sedikit linglung. Aku akan mencuci muka dan mendengarkan. Hanya sampai sekarang Zhao Feng menemukan bahwa dia tidak tahu banyak tentang tunangannya. Dulu, seorang ahli menerima tiga murid wanita dan membiarkan ketiganya memilih warisan. Meskipun ketiganya semua berbakat, mereka hanya bisa memahami salah satu warisan. Liu Qin Xin berbicara. Zhao Feng mendengarkan dengan tenang dan merasa sangat tenang. Murid pertama sangat pintar dan memilih Tao of Life. Murid kedua adalah seorang cantik yang memilih Tao of Cham. Dan murid ketiga tidak suka berkelahi jadi dia memilih Tao of Entertainment. Liu Qin Xin samar-samar tersenyum ketika dia berbicara di sini. Sepertinya kamu menerima warisan dari murid pertama. Zhao Feng sangat tertarik dengan ceritanya. Tuan Liu Qin Xin memang tidak sederhana. Dia telah membuat Liu Qin Xin mengubah takdirnya dan dari sudut pandang kucing pencuri kecil, hampir bersekongkol melawannya. Murid pertama adalah guru saya yang telah meninggal. Murid ketiga adalah ibu saya yang ditipu dan dibunuh oleh murid kedua. Kata Liu Qin Xin. Zhao Feng berhenti. Murid pertama dan ketiga telah meninggal, hanya menyisakan murid kedua yang berspesialisasi dalam Dao Mantra. Apakah ini berarti bahwa murid yang memilih Tao of Cham lebih cocok untuk bertahan hidup? Ceritanya sudah selesai. Ayo selesaikan masalah di antara kita sekarang. Mata Liu Qin Xin terfokus pada Zhao Feng dan dia mulai tersenyum. Rambut Zhao Feng merayap ke atas. Apakah ini berarti Liu Qin Xin masih ingin memaksakan pernikahan? Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk memaksa pernikahan. Liu Qin Xin menghela nafas masalahnya adalah pelarianmu meninggalkan penghinaan besar bagi keluarga Danau Banjir Liu. Zhao Feng tetap diam dan berpikir, jika bukan karena ayahmu, apakah akan ada hasil seperti ini? Juga, nama dan reputasiku sekarang ternoda karena pelarianmu. Mendengar sampai di sini, hati Zhao Feng bergetar sedikit. Rencananya semua dari sudut pandangnya. Tindakan Zhao Feng sama dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan gadis ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhao Feng bertanya. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa bersalah dan ingin membalasnya entah bagaimana. Satu, kembali ke kota Danau Banjir dan minta hukuman dari ayahku dan keluarga Liu. Sejak saat itu, kami berdua tidak akan memiliki hubungan apapun. Liu Qin Xin berkata dengan tenang. Dan pilihan kedua, Zhao Feng berpikir bahwa jika dia kembali, dia akan dipukuli hingga menjadi bubur. Siapa yang bisa menghadapi kemarahan Tuan Kota, yang sekarang berada di peringkat Tuan Sejati? Dua, kembali dan lanjutkan pernikahan kita. Wajah Liu Qin Xin menjadi sedikit merah. Zhao Feng hampir pingsan. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa pernikahan tetapi ini dia, bukan. Apa keputusanmu? Liu Qin Xin bertanya. Aku-aku memilih untuk terus berlari. Kata-kata Zhao Feng kembali. Jika dia kembali, dia akan dipukuli menjadi bubur atau dipaksa menikah. Keputusan pertama adalah mungkin, tetapi hanya jika dia cukup kuat untuk tidak takut pada mereka. Kamu, menjadi orang dewasa, bagaimana kamu bisa? Aku apa? Zhao Feng eki terlalu rendah. Jadilah sangat tidak bertanggung jawab. Liu Qin Xin menggigit bibirnya. Dewasa, aku masih di bawah umur. IQ tinggi Zhao Feng ditampilkan. Anda, Liu Qin Xin berhenti berbicara. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mata Liu Qin Xin berbalik. Melanjutkan, Zhao Feng tidak takut sama sekali. Kita akan bertanding sekarang. Jika Anda menang, Anda dapat membuang semua tanggung jawab. Tetapi jika Anda kalah, Anda harus memilih salah satu dari keduanya. Liu Qin Xin berkata dengan agak kesal. Hahaha jika aku kalah, aku akan langsung kembali dan menikahimu. Zhao Feng mulai tertawa dengan percaya diri. Meskipun kekuatan Liu Qin Xin melampaui setengah langkah normal True Spirit Realm sejauh ini dan memiliki kekuatan garis keturunan, Zhao Feng telah berhasil melarikan diri dari seorang ahli True Spirit Realm. Betulkah? Liu Qin Xin tersenyum dan menekankan tangannya pada dantiannya saat segel rusak. Seketika, Ki-nya dari alam roh sejati setengah langkah berubah menjadi, Ki roh sejati, yang nyata. Ki dari roh sejati, Anda, Anda telah menyegel kultifasi Anda. Zhao Feng tercengang. Aura dari alam roh sejati membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tidur, satu. Ketika Liu Qin Xin mengungkapkan kartu tersembunyinya, kepercayaan diri Zhao Feng langsung menghilang. Seolah-olah dia telah jatuh dari awan ke neraka. Alam roh sejati. Kultifasinya yang sebenarnya adalah di alam roh sejati dan kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat dari Liu Yuan dengan kekuatan garis keturunannya. Pikiran Zhao Feng berputar. Ketika dia pertama kali bertemu Liu Qin Xin dan memindainya dengan mata spiritual Tuhannya, itu dihentikan oleh kekuatan misterius yang menghentikannya untuk melihat melalui mata spiritual Tuhan dan Liu Qin Xin telah merasakannya. Pada saat itu, sens spiritual Liu Qin Xin sudah tidak lebih lemah dari alam roh sejati yang normal. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa garis keturunan Liu Qin Xin sangat istimewa dan kultifasinya dekat dengan alam roh sejati. Menggali lebih dalam dengan mata spiritual Tuhannya pasti akan dirasakan oleh Liu Qin Xin. Saat kultifasinya yang sebenarnya terungkap, semuanya bisa dipahami. Feng, menurut taruhan, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Zhao Feng telah menggunakan segala cara yang tersedia untuk melarikan diri dari pengejaran Liu Yuan. Sudah luar biasa bagi seorang kultifator di langit ketujuh untuk melakukan ini, tetapi jika Zhao Feng akan melawan Liu Yuan, peluang untuk menang rendah. Pada saat ini, Zhao Feng harus melawan Liu Qin Xin secara langsung dan tidak melarikan diri. Liu Qin Xin adalah murid dari para wanita yang berspesialisasi dalam, dao kehidupan, dan dia memiliki kekuatan garis keturunan, membuatnya lebih sulit untuk dihadapi daripada Liu Yuan. Mata spiritual dewa Zhao Feng menganalisis peluang menang dan hasilnya kurang dari 30%. Tentu saja, kamu bisa kembali bertaruh, aku tidak akan memaksamu. Liu Qin Xin dengan tenang menghadapi Zhao Feng. Jika yang terakhir kembali pada kata-katanya dan melarikan diri, itu akan mengecewakannya. Tidak peduli betapa hebatnya orang-orang seperti ini, mereka tidak berhak menjadi suaminya. Zhao Feng berdiri diam dan ekspresinya menjadi tenang sekali lagi. Aku tidak mengakui kekalahan. Zhao Feng berbalik dan menatap lurus ke arah Liu Qin Xin. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan bisa mencium aroma Liu Qin Xin. Kempat mata itu saling mengunci. Mata spiritual dewa Zhao Feng dibuka. Alasan mengapa dia memiliki hampir 30% peluang untuk menang adalah karena mata spiritual dewa. Di kedalaman jurang di dalam kiri birunya, sesekali kedipan biru es akan muncul. Tingkat energi mental Zhao Feng sedikit lebih rendah dari pembudidaya alam roh sejati yang normal, tetapi ketika aura biru itu akan muncul, itu sebanding dengan pembudidaya tingkat manusia sejati yang normal. Liu Qin Xin tidak bergerak dan dia menatap mata spiritual dewa Zhao Feng. Meskipun mereka sangat dekat satu sama lain, kecepatan serangan energi mental masih lebih cepat daripada serangan fisik. Sua, aura biru es muncul di mata spiritual dewa Zhao Feng dan seketika, kekuatan matanya naik. Gumpalan kekuatan energi mental meluas saat mata spiritual dewa Zhao Feng menjadi memikat. Hati Liu Qin Xin bergetar saat kesadarannya mencoba menghalanginya. Pada titik kritis, dia menguatkan keinginannya dan membuka kekuatan garis keturunannya. Cahaya perak muncul di sosoknya yang memikat. Dia tampak seperti dewi di bawah bulan. Budidaya alam roh sejati dan kekuatan garis keturunan misterius meningkatkan tekanan pada Zhao Feng. Hanya ketika keringat dingin muncul di dahinya, Zhao Feng menyerah. Tidak ada gunanya, celah dalam kultifasi tidak bisa ditembus. Liu Qin Xin menghela nafas. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan getir saat ekspresi dinginnya yang biasa tiba-tiba menjadi hangat. Qin Xin, apakah kamu tahu bahwa pertama kali aku melihatmu, hatiku tergerak. Mata spiritual dewa Zhao Feng menjadi penuh kedalaman dan kehangatan yang tidak biasa. Dia penuh emosi ketika dia melihat gadis di depannya. Lalu kenapa kau? Liu Qin Xin berhenti. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan tiba-tiba mengaku padanya. Mata spiritual dewa Zhao Feng menggunakan cara aneh untuk melewati celah gerakan. Liu Qin Xin tidak menyadari bahwa matanya mulai memerah dan berair. Qin Xin, aku tahu aku salah. Aku telah memutuskan untuk menikahimu. Mata emosional Zhao Feng yang sepertinya bisa mencairkan es perlahan mengikis indranya. Sedikit demi sedikit, Zhao Feng perlahan mendekati Liu Qin Xin dan dengan lembut menyentuh bahunya. Feng, apakah kamu tahu? Ketika saya mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri, saya merasa sangat kedinginan. Saat itu aku hanya ingin mencarimu dan bertanya kenapa. Mata berair Liu Qin Xin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah jatuh ke dalam keterampilan energi mental Zhao Feng dan jatuh ke dada Zhao Feng. Begitu mudah, Zhao Feng sedikit bingung, situasinya jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak bisa menarik kesadarannya. Tetapi saat ini, dia telah menggunakan ilusi energi mental sederhana untuk berhasil. Saat ini, Liu Qin Xin telah jatuh ke tangan Zhao Feng dan emosinya dapat dikendalikan oleh Zhao Feng. Jadi cacat di hatinya adalah aku. Itu sebabnya saya bisa mendapatkan kesuksesan yang tak terbayangkan. Emosi Zhao Feng sangat kompleks dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia sekali lagi memeluk kecantikan yang bau dan tubuhnya yang lembut hampir membuatnya terbang. Kamu kalah. Teknik energi mental Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan salah satu tangannya diletakkan di leher Liu Qin Xin. Liu Qin Xin terbangun dari mimpinya dan menemukan bahwa dia memeluk pihak lawan dengan erat dan wajahnya memerah. Meskipun tangan Zhao Feng diletakkan di lehernya, tidak ada tekanan, seolah-olah dia tahu bagaimana memperlakukannya. Anda, Liu Qin Xin merasa terhina. Meskipun dia memiliki kartu tersembunyi, pemuda ini telah memasuki hatinya selangkah demi selangkah dan kemudian melarikan diri dari pernikahan, meninggalkan cacat di hatinya. Zhao Feng perlahan meletakkan tangannya saat kulit Liu Qin Xin memerah. Aku tersesat. Liu Qin Xin menenangkan dirinya saat senyum pahit muncul di bibirnya. Dia menatap Zhao Feng sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Tidak peduli apa yang digunakan lawannya, dia telah kalah dan dia tidak akan menemukan alasan apapun. Melihatnya terbang menjauh, Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Meskipun ini bukan cara yang dia inginkan untuk menang, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius ketika aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan suatu hari nanti, aku akan kembali dan menikahimu. Liu Qin Xin, yang berada di udara, membeku. Tapi dia tidak berbalik, saya tidak ingin belas kasihan Anda. Itu atas dasar bahwa kamu belum menikah. Zhao Feng berkata sebelum pergi dengan menelan ludahnya yang tajam. Taruhan ini telah kehilangan semua arti. Meskipun Zhao Feng telah melarikan diri, dia telah meninggalkan janji ini. Untuk seseorang yang terbelakang seperti dia dalam hal eki, ini adalah keajaiban. Tuan, apakah dia benar-benar bintang dalam hidupku atau dia musuhku? Mata Liu Qin Xin agak kesal. Setelah berinteraksi dengan Zhao Feng dalam waktu yang lama, dia juga tahu bahwa Zhao Feng mengerikan dalam hal eki. Oleh karena itu, janji ini menggerakkan Liu Qin Xin. Dia bahkan telah memberikan janji ini dengan fakta bahwa dia telah menang. Jika Zhao Feng tanpa emosi atau lebih tak tahu malu, Liu Qin Xin hanya bisa pergi, tetapi takdir berubah lagi sekali lagi. Orang yang dia temukan adalah Permai Suri Qin. Mudah-mudahan, kita tidak akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi. Mata Liu Qin Xin menjadi tenang sekali lagi. Ketika Zhao Feng telah mengeluarkan setengah dari sisir rambut giyok, dasi pertama Liu Qin Xin yang yakin dari cabang keluarga Liu mana. Duduk di Azure Shards Wallow, kecepatan Zhao Feng menjadi semakin cepat saat dia melesat ke langit. Saya harus meninggalkan area Danau Banjir sesegera mungkin. Zhao Feng merasa tertekan. Meskipun Liu Qin Xin tidak akan mengejarnya, itu tidak berarti Tuan Kota tidak akan mengejarnya. Tindakan Zhao Feng menodai reputasi keluarga Danau Banjir Liu dan mempermalukan Tuan Kota. Tetapi menggunakan kesempatan ini, Tuan Kota telah mencapai peringkat Tuan Sejati. Miau Mia, kucing pencuri kecil muncul di bahunya dan mendentingkan kedua koin itu bersama-sama. Zhao Feng sedang memikirkan cerita Liu Qin Xin. Pakar telah mengambil tiga murid perempuan. Murid pertama memilih Dao of Life, yang kedua Dao of Cham dan Liu Qin Xin adalah pewaris murid pertama. Kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya seolah mencoba mengatakan sesuatu. Zhao Feng bisa mengerti apa artinya, murid pertama Dao of Life telah mengubah takdir Liu Qin Xin dan tampaknya sangat berhasil. Kemunculan Zhao Feng menyebabkan Tuan Kota Danau Banjir menerobos ke tingkat Tuan Sejati dan dia telah berjanji untuk mengambil Liu Qin Xin sebagai istrinya jika yang terakhir bersedia. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melemparkan koin takdir dan menganggupkan kepalanya dengan sedikit kekaguman. Jika saya tidak salah, orang yang memilih Dao of Cham adalah Permai Suri Qin. Kecurigaan di hati Zhao Feng terpecahkan dan sekarang satu-satunya teka-teki adalah hubungan antara Permai Suri Qin dan Penatua pertama. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memastikan rutenya untuk meninggalkan area Danau Banjir. Karena menggunakan mata spiritual Dewa, mata kiri Zhao Feng menjadi lebih lelah dan rambut biru es yang lebih redup muncul. Tingkat aura biru es yang muncul di mata kirinya menjadi lebih tinggi dan semua ini membuat kelelahan Zhao Feng meningkat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Zhao Feng mengertakkan gigi. Setiap saat sekarang dia ingin tidur, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya jika dia masih berada di sekitar area Danau Banjir. Insting memberitahunya bahwa waktunya tidak akan singkat. Setelah berhasil bertahan selama dua hari lagi, sebuah sungai muncul di depannya dan pada saat ini Zhao Feng telah memasuki wilayah baru. Gelombang tidur menyelimuti kesadaran Zhao Feng. Dia tidak menyadari bahwa lebih dari setengah rambutnya telah membiru. Bahkan matanya memiliki bintik-bintik biru kristal di dalamnya. Ini adalah batasnya. Zhao Feng menutup matanya. Celepuk. Tubuhnya jatuh ke sungai dan segera tertutup oleh ombak. Tidur. 2. Kesadaran Zhao Feng menjadi kabur saat dia tertidur lelap. Setelah jatuh ke sungai, tubuhnya otomatis berubah menjadi keadaan setengah mati. Zhao Feng seperti sepotong kayu yang mengikuti arus tidak peduli bagaimana angin bertiup atau ombak berguncang. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dari tas hewan peliharaan spiritual, duduk di atas tubuh pemiliknya dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Kucing kecil pencuri itu menyangkal logika dengan bisa masuk dan keluar dari tas hewan peliharaan spiritual sesuka hati. Itu melihat ke bawah dan mengamati Zhao Feng sebelum menjangkau dan menepuk dahi pemiliknya. Zhao Feng tidak bereaksi apapun, tetapi kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunannya tampaknya melindungi dirinya sendiri berdasarkan insting. Pada saat tertentu, seekor binatang Yao menatap Zhao Feng dan mencoba mendekatinya tetapi kilatan petir dan aura biru es muncul dari garis keturunan Zhao Feng. Kekuatan garis keturunan membekukan binatang yang mendekat dan membuatnya gemetar. Kucing pencuri kecil itu sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan dua koin takdir sebelum melemparkannya ke udara. Kucing pencuri kecil itu tampak agak tidak berdaya setelah mereka mendarat dan menguap sebelum menghilang kembali ke dalam tas hewan peliharaan spiritual. Hari-hari berlalu dan Zhao Feng memasuki keadaan seperti koma, tetapi aura hidupnya masih tetap ada. Kucing kecil pencuri itu kadang-kadang keluar dan memeriksa pemiliknya atau menangkap ikan dari sungai. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, tubuh Zhao Feng mengikuti arus dan bantuan kucing pencuri kecil itu menjauh dari area danau banjir. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melihat ke arah kota danau banjir dan menganggupkan kepalanya. Hampir dapat dipastikan bahwa Zhao Feng sekarang aman. Keluarga danau banjir Liu sudah menjadi salah satu dari tiga kekuatan terkuat di sekitar area danau banjir dan dengan tuan kota danau banjir, Liu Jiutian, mencapai peringkat tuan sejati. Itu jelas mendominasi. Setelah Zhao Feng melarikan diri dari penguasa kota, Liu Jiutian memerintahkan semua orang di sekitar area danau banjir untuk mencari Zhao Feng. Tapi ukuran Canopy Great Country terlalu besar dan bahkan City Lord hanya bisa mempengaruhi area di sekitar area danau banjir. Terlepas dari area danau banjir, ada juga kekuatan yang memiliki hubungan dengan kekaisaran, tiga sekte, dan empat keluarga. Bahkan keluarga Liu memiliki persaingan yang kuat dan pertempuran batin. Secara keseluruhan, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memerintah semua orang. Bahkan kekaisaran. Inilah mengapa semakin jauh Zhao Feng pergi, semakin aman dia. Kucing pencuri kecil dan Zhao Feng memiliki perjanjian darah dan meskipun kucing itu tampak malas hampir setiap hari, kucing itu tidak akan menyingkir pada saat-saat kritis. Setelah sebulan tidur nyenyak, rambut Zhao Feng berubah menjadi biru pucat dan mata kirinya berubah menjadi warna biru es seperti mimpi. Melihat dari jauh, Zhao Feng tampak seperti pangeran mimpi. Namun, pada saat Zhao Feng tertidur, dia kadang-kadang menggumamkan sesuatu dan mata kirinya akan terbuka untuk waktu yang singkat. Mata kirinya seperti kristal air, penuh kesempurnaan. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi satu triliun debu. Suara desahan dingin terdengar dalam gelap gulita. Seolah-olah suara ini telah melewati dimensi lain dalam waktu. Di kedalaman mata kirinya, jurang biru telah berubah menjadi kolam biru kecil dan bagian tengah kolam itu membeku. Wajah Zhao Feng tampak lebih dingin dan ketika mata kirinya terbuka, rasa dingin yang tak terlihat akan menyebar ke radius 100 yard dan membuat hewan-hewan di dekatnya cegukan. Dinginnya begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam roh sejati pun akan tergerak. Mata kucing pencuri kecil itu penuh dengan harapan dan rasa hormat. Terkadang, itu hanya akan duduk di Zhao Feng dan berkultivasi. Itu benar, kucing pencuri kecil itu berkultivasi dan jumlah batu kristal utama dan pil spiritual yang dikonsumsinya bisa menciptakan gunung. Waktu berlalu, terlepas dari kenyataan bahwa Zhao Feng kadang-kadang membuka matanya, dia tetap tertidur lelap dan bukannya kultivasinya menurun, itu benar-benar meningkat dengan mantap ke depan. Pada hari ini, tubuh Zhao Feng akhirnya memasuki sebuah teluk. Teluk ini penuh dengan surga bumi Yuan Qi dan jalannya rumit. Pada awalnya, ada sosok sesekali yang lewat dan secara bertahap, suara terbang muncul. Tubuh Zhao Feng mulai pulih saat wajah dan tingkat pernapasannya menjadi lebih jelas. Dalam benaknya, Zhao Feng mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia menyaksikan medan perang yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dalam pemandangan itu, sosok raksasa menghancurkan bumi dan membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bumi bergerak dan bentrokan itu mengguncang jiwanya. Dalam mimpi itu, langit tampak terkoyak dan seluruh benua berguncang. Hanya sedikit desis pertempuran bisa meratakan kota danau yang banjir. Ini? Ini adalah mitos. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun gambar-gambar itu buram, hanya satu gumpalan aura mereka membuat jiwanya bergetar dan membekukan pikirannya. Meskipun pemandangannya tidak jelas, Zhao Feng yakin bahwa ini adalah generasi dari zaman kuno. Terkadang ada detail yang jelas dalam mimpi itu. Misalnya, ketika salah satu dewa kuno menggunakan keterampilan mereka. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk memahaminya, tetapi dia akan merasa sangat lelah dan kesadarannya akan kabur. Lihat? Ada seseorang di dalam air. Sebuah perahu hijau berlayar dan di atas perahu itu ada seorang gadis berekor bekon berusia sekitar 12 hingga 13 tahun yang menunjuk ke arah Zhao Feng. Sosok-sosok di kapal saling memandang. Orang yang mengambang sepertinya tidak mati. Eh, ada juga kucing. Orang-orang di kapal menganggap ini aneh. Gadis kuncir itu memerintahkan tarik dia ke atas. Au, kucing itu terlihat sangat imut. Nona Kiaoyu, identitas orang ini tidak diketahui. Dia bisa menjadi bajak laut. Orang-orang di kapal agak ragu-ragu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu berdiri di atas Zhao Feng dan melambaikan cakarnya dengan jijik. Semua orang berhenti dan tahu bahwa itu berdebat untuk pemiliknya. Sungguh kucing yang pintar, pemiliknya pasti orang yang baik. Gadis kuncir itu berkata dengan gembira saat dia menyuruh beberapa pelaut untuk menarik Zhao Feng ke atas. Rambut Zhao Feng berwarna biru pucat dan ini membuat gadis itu berseru rambut yang sangat cantik. Orang-orang penasaran dan beberapa gadis yang tertarik dengan lembut menyentuh rambutnya untuk memastikan bahwa rambutnya alami dan tidak dicat. Setelah dipindahkan ke perahu, pemuda itu masih tertidur lelap. Kucing pencuri kecil itu melompat-lompat di atas kapal, menyebabkan gadis ekor bekon itu sangat gembira. Kucing kecil, halo, nama saya Bi Kiao Yu dari keluarga Bi Tranverse Water Bay. Gadis ekor bekon itu memperkenalkan dirinya. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu menepuk dadanya seolah memperkenalkan dirinya juga dan itu membuat orang-orang tertawa. Pada saat ini, seluruh perahu menjadi hidup karena kucing pencuri kecil itu. Kiao Yuu, bagaimana situasinya dengan kucing dan pemuda ini? Sebuah suara tua terdengar dari sebuah ruangan di dalam perahu. Salam, Tuan Bi. Orang-orang di kapal membungkuh hormat. Di teluk air transverse, keluarga Bi adalah salah satu kekuatan utama. Rupanya, keluarga Bi teluk air transversal memiliki hubungan dengan salah satu dari empat keluarga, keluarga Bi utama dan dapat dianggap sebagai keluarga sampingan. Namun, karena kompleksitas lanskap teluk perairan transversal dan jaraknya yang jauh, hubungan antara keluarga Bi ini dan keluarga utama Bi telah lama terputus. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di area ini. Rambut Master Bi memutih dan dia memegang tongkat yang diukir dengan kepala naga. Matanya berbinar ketika dia memeriksa kucing pencuri kecil itu dan kemudian berbalik ke arah pemuda itu dalam tidurnya. Setelah memahami situasinya, Master Bi memerintahkan beritahu petugas medis untuk membangunkan pemuda ini dan bertanya dari mana dia berasal. Ada seorang petugas medis di kapal yang menahan denyut nadi Zhao Feng dengan alis berkerut. Petugas medis menggunakan beberapa metode, tetapi Zhao Feng masih tetap seperti kayu tanpa reaksi. Setelah itu, Master Bi secara pribadi mengambil denyut nadi Zhao Feng tetapi tidak peduli apa yang terjadi. Pemuda berambut biru itu masih tertidur lelap dan tidak merasakan apapun dari dunia luar. Orang-orang di kapal bahkan curiga bahwa pemuda itu cacat. Kita mundur dulu. Saya mendengar bahwa bajak laut air darah telah membuat gerakan mencurigakan di sekitar teluk air transversal, jadi kita harus mengawasinya dengan jelas. Kata Guru Bi, dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan dan telah mencapai langit ke-7 pada usia yang begitu muda. Langit ke-7 dari alam naik sudah bisa diklasifikasikan sebagai ahli di teluk air transversal. Segera, perahu memasuki benteng yang ramai yang ukurannya jauh lebih besar dari Sun Feather City. Ini adalah pusat dari Transverse Water Bay, Transverse Bay Stronghold. Para nelayan, pengusaha, dan keluarga kecil semuanya menggunakan benteng ini sebagai pusat dan sejumlah besar orang akan diperiksa karena, bajak laut air darah cacat, yang terkenal berkeliling di sini, menyebabkan banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa mereka. Di benteng air transversal, keluarga Bi adalah yang terkuat dan mereka memegang otoritas mutlak. Karena Zhao Feng sedang tidur nyenyak, dia dibawa oleh keluarga Bi dan tidak diperiksa. Setelah memasuki keluarga Bi, Zhao Feng ditempatkan di ruang pemotongan kayu di mana 8 penjaga langit ke-6 dan ke-7 mengawasinya. Selama 2 hari berikutnya, keluarga Bi menemukan 2 petugas medis untuk memeriksa Zhao Feng tetapi tidak berhasil. Namun tingkat pernapasan Zhao Feng, detak jantung dan warna semuanya mendekati normal. Kucing kecil pencuri itu selalu berada di sisinya dan sesekali menguap. Pada malam ini, kucing pencuri kecil, berapa lama aku tidur? Suara lemah terdengar. Kucing kecil pencuri itu ketakutan dan langsung cegukan. Pemuda dengan rambut biru es membuka mata kirinya. Mata kirinya seperti permata dingin yang begitu kuat sehingga bisa membekukan hati seseorang. 280. Perbendaharaan Bulan Air Ketika Zhao Feng membuka matanya, delapan ahli yang mengawasinya merasakan hawa dingin yang langsung menjalar ke jiwa mereka. Pada saat itu, bahkan pikiran mereka tampak membeku dan mereka semua cegukan pada saat yang bersamaan. Zhao Feng ingin bangun tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Bagaimanapun, Zhao Feng belum makan selama lebih dari sebulan dan dia telah memasuki kondisi kebiasaan. Tingkat energi mental saya telah melampaui tingkat kultivasi saya sejauh ini, itu sebanding dengan alam roh sejati. Ketika Zhao Feng menyentuh sumber energi mentalnya, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Di dalam dimensi mata kirinya, ada kolam beku kecil yang memancarkan cahaya biru dingin. Pada titik waktu ini, sumber energi mental Zhao Feng sangat kuat dan mengandung rasa dingin yang menakutkan. Rasa dingin ini bahkan bisa menyentuh jiwa seseorang. Sekarang, mata spiritual dewa Zhao Feng telah mengalami perubahan kedua dan berhasil. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan Zhao Feng segera mengerti bahwa dia telah tidur selama sebulan 12 hari. Orang itu bangun. Para ahli di luar mengepung ruangan seolah menghadapi musuh yang menakutkan. Zhao Feng berbaring diam dan menyembunyikan aura mata spiritual Tuhannya sebelum mengenakan penutup mata yang diberikan guru Tiegan kepadanya. Penutup mata perak samar itu setipis pisau tajam dan elegan. Begitu penutup mata itu dipasang, kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat tersembunyi. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar ditendang terbuka. Dua ahli langit ketujuh dari keluarga Bi, yang memiliki mata tajam masuk. Pada saat ini, Zhao Feng baru saja memakai penutup matanya dan penampilannya membuat ekspresi mereka berubah. Bocah ini adalah bajak laut. Di teluk air transversal, ada lusinan bajak laut dengan penutup mata dan tidak satupun dari mereka adalah orang baik, kebanyakan dari mereka adalah pemimpinnya. Para ahli dari keluarga Bi sangat waspada karena mereka bertindak seperti menghadapi ancaman besar. Bajak laut. Adegan ini membingungkan Zhao Feng. Kapan dia menjadi bajak laut? Dia baru saja bangun dan tidak tahu di mana dia berada. Di transverse water bay, jumlah bajak laut yang memakai penutup mata tidaklah sedikit. Selanjutnya, beberapa bajak laut akan memakai penutup mata bahkan jika mata mereka tidak buta untuk meningkatkan keganasan mereka. Mendesah. Zhao Feng berbaring di tanah tanpa daya. Selama sebulan terakhir, kultivasinya memang meningkat dengan mantap. Namun karena tubuhnya sudah lama tidak makan, maka ia merasa lemas. Jika orang-orang ini melawannya sekarang, itu tidak akan baik. Ayo kita makan, aku lapar. Zhao Feng menarik dirinya dari tanah, mengabaikan para ahli dari keluarga Bi dan berjalan keluar. Anehnya, 7-8 ahli dari keluarga Bi terus mengitari ruangan seolah-olah mereka tidak melihat Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, teknik energi mental Zhao Feng dapat digunakan tanpa persiapan apapun. 7 hingga 8 ahli keluarga Bi telah jatuh ke dalam labirin dan bergerak di tempat yang sama. Beberapa saat kemudian di kantin keluarga Bi. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu mengambil beberapa ikan goreng yang tampak indah dan mulai menelannya, sedangkan Zhao Feng duduk dan memakan makanannya sambil memeriksa sekelilingnya. Pada awalnya, dia menggunakan keterampilan energi mental untuk menutupi sedikit. Tetapi kemudian, semakin banyak orang datang sehingga dia mulai makan tanpa mempedulikan. Cepat datang, bajak laut masuk ke kantin kita. Kantin keluarga Bi jatuh ke dalam kekacauan sementara manusia dan kucing makan. Kucing kecil pencuri itu bahkan mulai minum alkohol dan matanya mulai kabur. Semakin banyak orang mulai berkerumun. Segera, 7 hingga 8 ahli keluarga Bi mendengar hal ini dan bergegas. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati Zhao Feng, mereka akan berjalan-jalan dan kehilangan koneksi dengan dunia luar. Siapapun yang memiliki permusuhan yang mendekat akan jatuh ke dalam ilusi yang dibuat oleh Zhao Feng. Karena semakin banyak orang mulai berdatangan, kepala keluarga Bi segera diberitahu. Bajak laut mana yang berani membuat keributan di keluarga Bi saya. Aura tak terlihat turun seperti nyala api yang mengamuk, membuat orang-orang di dekat kantin tidak bisa bernapas. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya berbaju ungu yang kinya setengah langkah terus spirit membuat seluruh kantin menjadi sunyi senyap. Zhao Feng melirik sepertinya ini adalah keluarga kecil seukuran keluarga Liu Provinsi Kabut yang menghadap. Sekarang mata spiritual Tuhannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dia tidak akan takut bahkan jika pembudidaya alam roh sejati yang normal tiba. Semuanya harap tenang. Yang ini terima kasih atas keramahan, makanan, dan bantuan Anda. Zhao Feng telah selesai makan dan berterima kasih kepada mereka. Tidak peduli apa yang dikatakan, keluarga Bi telah menariknya dari air dan dia makan di sini. Jika dia pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa, rasanya tidak enak. Kamu akhirnya bangun. Gadis berekor bekon berjalan keluar dari kerumunan dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri itu. Kepala keluarga Bi masih waspada dan curiga. Pemuda itu sangat aneh, para ahli dari keluarga Bi yang mencoba menyerangnya semua berjalan berputar-putar. Bahkan dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Pergi minta Tuan Bi. Kepala keluarga memerintahkan. Hal terpenting saat ini baginya adalah menstabilkan pemuda di depannya. Saat ini, bajak laut air darah terputus telah mengaduk-aduk benteng dan melukai banyak orang tak berdosa. Para idiot ini mengira adik laki-laki di sini adalah bajak laut. Saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Pria parubaya ke meja ungu berkata sambil tersenyum saat dia menyapa Zhao Feng. Melalui diskusi ini, Zhao Feng memahami situasi di sini. Ada dua kekuatan utama di Transverse Water Bay. Satu sisi adalah bajak laut dan yang lainnya terdiri dari keluarga, pengusaha dan nelayan, benteng perairan transversal. Sederhananya, mereka hanya hitam dan putih. The Transverse Water Stronghold adalah pusat dari teluk ini dan biasanya para perompak tidak akan mendekat dan hanya akan menyerang beberapa pengusaha saja. Namun, selama beberapa hari terakhir, bajak laut air darah terputus yang terkenal telah mendekat dengan motif yang tidak diketahui. Kepala keluarga berkata sambil melihat reaksi Zhao Feng dengan cermat. Ekspresi Zhao Feng dingin dan tidak ada tanda-tanda emosi. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, Zhao Feng menjadi lebih dingin tetapi ini tidak berarti dia tidak bisa berpikir. Benteng perairan transversal adalah pusat teluk dan memiliki kumpulan banyak kekuatan, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tidak peduli seberapa kuat bajak laut air darah terputus, mereka hanya bajak laut dan memiliki orang yang terbatas. Zhao Feng menganalisis. Kesimpulan yang dia buat adalah bahwa bajak laut air darah terputus ini tidak ingin menyerang benteng dan memiliki niat lain. Kepala keluarga menghentikan Zhao Feng saat dia menunggu Master Bi. Master Bi memiliki reputasi tinggi di seberang Transverse Water Bay dan sangat dihormati. Rupanya, dia hampir berusia 200 tahun dan tanpa ragu, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa hidup begitu lama. Namun, kepala keluarga menunggu setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh dan tidak ada yang terjadi. Mata kucing pencuri kecil itu berbinar saat cakarnya melemparkan dua koin ke udara. Yang beralamat buruk, Zhao Feng melihat ke arah kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya, tetapi kemahakuasaan ini tidak ditujukan kepada Zhao Feng tetapi Tuan Bi. Melaporkan ke kepala keluarga, Tuan Bi belum terlihat pagi ini. Orang-orang mengklaim bahwa mereka melihatnya meninggalkan keluarga Bi tadi malam. Seorang pelayan melaporkan, alis Zhao Feng berkerut. Kucing pencuri kecil itu memiliki beberapa keterampilan. Melapor ke kepala keluarga, Tidak baik. Bajak laut air darah telah memimpin 18 kelompok bajak laut dan memblokir tiga jalan di sekitar teluk air transversal. Sebuah berita mengejutkan menyebar. Bajak laut air darah terputus dikenal karena kebrutalan mereka dan pemimpinnya, elang botak darah terputus rupanya memiliki budidaya alam roh sejati. Dalam keadaan normal, transverse water stronghold tidak takut pada bajak laut karena mereka memiliki keunggulan mutlak. Beri perintah untuk mengunci benteng dan jangan bertindak gegabuh. Kepala keluarga mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Pada saat kritis ini, Master Bi yang memiliki kultivasi tertinggi telah menghilang dan pasukan yang tersisa tidak berani bergerak. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang. Apakah para perompak benar-benar akan menyerang benteng? Mundur selangkah, bahkan jika bajak laut ini mampu mencuci darah benteng, kerugian mereka akan mengerikan. Berapa banyak yang akan tersisa? Meskipun tidak ada orang di alam roh sejati di sini, para ahli di benteng masih melebihi jumlah bajak laut beberapa kali. Ditambah benteng itu mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang sehingga tidak ada rasa takut akan pertempuran. Kepala keluarga berkata dengan percaya diri dan memberikan perintah yang diturunkan. Karena benteng itu terkunci, Zhao Feng hanya bisa tinggal sementara di benteng. Sebagian besar penduduk asli di kubu panik. Pengelompokan bajak laut sangat langka dan biasanya hanya muncul sekali setiap seratus tahun. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng tampak jauh lebih bebas. Setelah meninggalkan tempat ini dan melewati tiga area seluas area danau banjir, aku akan mencapai ibu kota. Sepertinya aku melayang jauh di sungai. Zhao Feng memeriksa petanya. Targetnya tidak terlalu jauh darinya sekarang. Selama bajak laut pergi, Zhao Feng bisa pergi ke ibu kota. Namun, tidak ada yang berkembang semulus yang dipikirkan Zhao Feng. Para perompak masih memblokir jalan tanpa niat untuk pergi. Udara dan air semuanya berada di bawah kendali mereka. Para perompak tidak menyerang benteng. Apa tujuan mereka? Zhao Feng tidak mengerti. Sama seperti Zhao Feng tidak bisa menahan diri lagi dan berencana untuk meninggalkan benteng sendirian. Tuan Bi kembali. Sebuah seruan datang dari benteng. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat seorang lelaki tua memegang tongkat berbentuk kepala naga melayang ke dalam benteng. Wajah Master Bi pucat pasi dan salah satu kakinya sekarang cacat. Darah di tubuhnya membuatnya tampak mengerikan. Tuan Bi, kepala keluarga dan Bi Kiaoyu berteriak. Saya menemukan kemarin bahwa tujuan bajak laut air darah terputus bukanlah benteng tetapi perbendaharaan bulan air yang legendaris. Master Bi berkata dengan suara serak saat dia duduk di tanah dan mulai pulih. Perbendaharaan bulan air. Bagaimana ini mungkin? Perbendaharaan bulan air selalu menjadi legenda di teluk air transversal. Bahkan jika perbendaharaan bulan air itu nyata, kita bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana bajak laut air darah terputus mengetahui pemandangan dengan baik? Eselon atas benteng tercengang. Mendengar sampai di sini, Zhao Feng mengerti apa yang telah terjadi dan teka-teki di hatinya terpecahkan. Tidak peduli seberapa arogan bajak laut itu, mereka tidak akan menyerang benteng dengan pertahanan yang dibentengi. Tujuan sebenarnya mereka adalah perbendaharaan bulan air, tetapi lokasi perbendaharaan berada di dekat teluk air transvere. Pasti akan ada beberapa gerakan, tetapi mereka tidak ingin meningkatkan perhatian mereka. Oleh karena itu, bajak laut air darah terputus memblokir jalan mereka dan membuatnya agar mereka tidak bisa bergerak gegabuh. Hanya dengan cara ini para perompak dapat mengambil semua perbendaharaan untuk diri mereka sendiri. Pesta, Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan para perompak itu mengambil perbendaharaan bulan air? Teluk air transversal adalah wilayah kami. Bagaimana kita bisa memberikan perbendaharaan ini kepada para perompak? Tapi Tuan Bi terluka parah. Eselon atas benteng dibahas. Sebagian besar orang serakah dan tidak sabar terhadap perbendaharaan bulan air, tidak mau diambil oleh bajak laut. Bagaimanapun, perbendaharaan bulan air ada di wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa hanya menonton saat para perompak mengambilnya? Perbendaharaan bulan air. Legenda apa ini? Zhao Feng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Semua orang di sini tahu tentang perbendaharaan bulan air. Hanya Zhao Feng yang tidak tahu apa-apa. Namun, dari cedera Master Bi, dapat dilihat bahwa perbendaharaan bulan air memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Mata Master Bi bersinar saat dia berkata dengan nada rendah pemimpin air darah terputus botak sangat licik. Dia memasang jebakan untuk memikatku dan menyergapku. Namun, dia juga terluka karena serangan balikku. Mendengar ini, lebih banyak orang menyarankan untuk menyerang dan mencuri harta karun itu. Meskipun Master Bi telah ditipu oleh elang botak darah terputus dan salah satu kakinya sekarang cacat, yang terakhir juga terluka. Secara keseluruhan, Master Bi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi benteng itu memiliki lebih banyak elit. Segera, Tuan Bi pulih sementara kepala keluarga Bi mengumpulkan eselon atas dan para ahli. Melalui beberapa diskusi, Kubu memutuskan untuk mengirim elitnya untuk memperjuangkan perbendaharaan. Tentu saja, akan ada orang yang tertinggal untuk melindungi benteng. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Teluk air transversal telah mengumpulkan batalion yang kuat. Ada total 4,5 langkah alam roh sejati, 17 langit ke-7, dan lusinan pembudidaya langit ke-6. Jelas bahwa benteng air transversal sedang menempuh jalan para elit. Di satu sisi, benteng membutuhkan orang untuk melindunginya dan di sisi lain, itu untuk keuntungan pribadi. Semakin banyak orang pergi berarti pembagian harta akan semakin sedikit. Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan dengan pemuda tak dikenal ini? Beberapa eselon atas memandang pemuda berambut biru dengan permusuhan. Pemuda berambut biru itu mengenakan penutup mata dengan ekspresi dingin, dia juga tidak terlihat seperti orang baik. Tuan Bi, dalam situasi ini, saya lebih baik membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan ikan yang ditangkap pergi. Cahaya dingin melintas di salah satu ahli di mata langit ke-7. Saran ini segera disetujui oleh banyak orang. Beberapa bahkan yakin bahwa Zhao Feng adalah bajak laut. Zhao Feng agak terkejut saat dia mengelus dagunya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakarnya dengan jijik. Menghadapi kelompok ahli, satu kucing dan satu manusia sangat tenang. Huff, dia ditarik dari air oleh ku dan dengan kucing yang lucu. Bagaimana mereka bisa menjadi bajak laut? Hanya Bi Kiaoyu yang menonjol dan melindungi Zhao Feng. Ketika Zhao Feng ditarik keluar, Master Bi secara pribadi memeriksa Zhao Feng dan menemukan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan garis keturunan. Di Canopy Great Country, garis keturunan mewakili kaum bangsawan. Orang-orang ini disambut di mana-mana. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi bajak laut di usia yang begitu muda? Lebih jauh lagi, di bawah semua permusuhan orang-orang ini, mereka sangat tenang dan ini mengejutkan Master Bi. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, tapi semuanya mungkin. Pemuda misterius ini akan dibiarkan tak terkendali di benteng. Teman kecil, apakah kamu tertarik untuk ikut dengan kami pergi ke perbendaharaan? Tuan Bi bertanya dengan senyum hangat. Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan kecerdasan Master Bi. Karena dia tidak santai dengan Zhao Feng, mengapa tidak membawa yang terakhir bersama mereka? Jika Zhao Feng benar-benar memiliki motif lain, mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan batalion mereka. Namun, jika Zhao Feng tidak bersalah, kultifasi dan kekuatan garis keturunannya akan sangat membantu mereka. Tentu, Zhao Feng mengangguk. Dia tidak tahu apa itu perbendaharaan bulan air, jadi dia bertanya tentang itu. Bocah itu benar-benar tidak tahu tentang perbendaharaan bulan air. Para elit benteng terkejut. Jika Zhao Feng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perbendaharaan bulan air, ini berarti Zhao Feng tidak berasal dari daerah tersebut dan mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan para perompak. Perbendaharaan bulan air berasal dari bajak laut pemetik bunga bulan yang terkenal ratusan tahun yang lalu, kepala keluarga Bi menjelaskan. Seratus tahun yang lalu, ada bajak laut pemetik bunga yang mengejutkan seluruh Canopy Great Country, bajak laut hebat bulan air. Bajak laut hebat bulan air melakukan perjalanan ke seluruh negeri, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, mencuri harta dan menodai gadis-gadis muda. Meskipun bajak laut hebat bulan air belum mencapai puncak kultifasi, kecepatan dan gerakannya sangat luar biasa sehingga memungkinkan dia untuk melarikan diri dari beberapa peringkat Tuhan sejati. Zhao Feng tahu apa yang terjadi setelah hanya mendengarkan setengah dari cerita. Bajak laut hebat bulan air ini memiliki kecepatan dan gerakan yang luar biasa dan G telah menodai banyak keindahan serta mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia meninggal, dia meletakkan semua hartanya di lokasi rahasia dan ini adalah perbendaharaan bulan air. Namun, Zhao Feng sedikit penasaran. Jika kecepatan bajak laut hebat bulan air berada di puncak, bagaimana dia bisa mati? Kepala keluarga Bi mengungkapkan kunci teka-teki ini. Alkitab berharga bunga mistik yang dikembangkan oleh bajak laut besar bulan air adalah keterampilan jahat yang dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Mengolah keterampilan ini dapat mencuri yin pada wanita dan mengisi kembali diri mereka sendiri. Hanya dalam beberapa dekade, bajak laut hebat bulan air menggunakan keterampilan ini untuk mencapai true mystic rang. Namun, tahap selanjutnya dari keterampilan ini membutuhkan wanita dengan kultivasi yang lebih tinggi dan suatu hari, dia menetapkan targetnya pada permaisuri kin. Permaisuri kin. Tingkat pernapasan Zhao Feng dipercepat. Dia tidak berpikir bahwa kematian bajak laut hebat bulan air ada hubungannya dengan orang yang akan dia berikan surat itu. Permaisuri kin berada di peringkat kecantikan teratas di negara besar Canopi dan kultivasinya berada di alam roh sejati. Bajak laut hebat bulan air dengan arogan memasuki pekarangan penting kekaisaran dan tempat tinggal permaisuri kin. Namun, kali ini, bajak laut hebat bulan air gagal. Pada akhirnya, dia harus membakar kiroh sejatinya dan melarikan diri dengan luka serius sebelum memasukkan pengetahuan dan hartanya ke lokasi tersembunyi. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua menghela nafas. Bajak laut hebat bulan air telah menyapu Canopi Great Country, tetapi pada akhirnya, dia terlalu berlebihan dan berani menyentuh wanita kaisar. Bajak laut hebat bulan air telah meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Harta karunnya cukup untuk menggerakkan hati True Lord Reng. Kekayaannya mungkin lebih dari apa yang dimiliki para ahli normal di True Lord Reng. Secara pribadi atau tidak, kita tidak boleh membiarkan elang botak darah mendapatkan harta karun bajak laut bulan air. Jika skill jahat seperti Mystic Flower Treasure Bible disebarkan, itu akan mengancam benteng kita. Tuan Bi menggertakkan giginya. Ini disetujui oleh semua orang. Itu benar, kita harus menghentikan para perompak untuk mengambil perbendaharaan. Benteng kita perlu bekerja sama untuk memperjuangkan perbendaharaan dan menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Kelompok itu berkata dengan benar dan segera membentuk kelompok yang kuat untuk pertempuran. Zhao Feng berdiri di samping dengan benar dan menyaksikan dengan dingin seperti penonton. Meskipun orang-orang ini semua bertindak dengan cara yang benar, siapa di antara mereka yang tidak serakah dan memperhatikan perbendaharaan bulan air? Jika mereka benar-benar mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible, siapa yang akan menyerahkannya? Orang harus tahu bahwa keterampilan kelas spiritual hampir punah di benua itu. Bahkan warisan petir Zhao Feng hanya sebanding dengan keterampilan tingkat spiritual tingkat tinggi. The Mystic Flower Treasure Bible adalah keterampilan jahat yang memungkinkan kultifator meningkatkan kultifasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Segera, pihak benteng perairan transversal menyerbu ke kedalaman teluk di bawah komando Master B. Dari para elit ini termasuk Zhao Feng dari, Bantuan Luar. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bahwa setidaknya empat orang dalam kelompok itu mengawasi setiap gerakannya. Selain Zhao Feng, Bi Kiao Yu juga termasuk dalam parti. Gadis muda yang berusia 12 hingga 13 tahun ini berbakat dan telah mencapai langit kelima dari alam naik. Namun di mata Zhao Feng, Bi Kiao Yu berpartisipasi dengan kekuatan dan pengalamannya adalah beban. Banyak eselon atas bingung dan kepala keluarga Bi menentangnya, tetapi Master Bi telah memerintahkan Bi Kiao Yu sendiri untuk datang. Kiao Yu pintar dan unggul dalam susunan dan mekanik, setelah belajar dari Master Mekanik. Menurut apa yang saya tahu, bajak laut bulan air mahir dalam mekanik dan susunan. Dapat dibayangkan bahwa perbendaharaannya penuh dengan jebakan dan mekanisme. Guru Bi menjelaskan, dia adalah satu-satunya di alam roh sejati di sini dan posisinya tidak tergoyahkan di benteng air transversal. Karena Master Bi telah membuat keputusan, tidak ada yang membantah. Bi Kiao Yu tidak bersalah dan murni. Mendengar bahwa dia akan bertarung dengan bajak laut, dia merasa itu menyenangkan dan menerimanya. Dalam perjalanan, dia bermain dengan kucing pencuri kecil dan suara kebahagiaannya menciptakan kegembiraan bagi kelompok yang pendiam dan menyendiri. Bi Kiao Yu mulai mempelajari mekanisme dan susunan sejak usia muda dan perbendaharaan bulan air secara kebetulan ada di sini. Apakah hal-hal ini kebetulan? Zhao Feng curiga, tapi dia tidak bertanya apa-apa agar tidak menarik kecurigaan Master Bi. Parti itu bertemu dengan beberapa gerombolan bajak laut di jalan dan jelas-jelas membantai mereka. Lagi pula, sebagian besar orang di sini berasal dari langit ke-6 dan mereka memiliki ahli di alam roh sejati di sini. Setelah melewati sekitar 100 mil, sebuah sungai muncul di depan parti. Sungai ini sangat aneh, di permukaannya tampak sangat tenang tetapi di bawahnya ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Di pantai ada kapal bajak laut dan ketika pesta tiba, orang-orang di kapal sedang menunggu. Perompak di kapal juga elit dan pemimpinnya mengenakan penutup mata hitam dan jubah merah. Dia memiliki ekspresi brutal dan dia berada di pusat bajak laut seolah-olah dia adalah raja. Kekuatan bajak laut juga cukup besar dan tidak jauh berbeda dengan benteng air transversal. Orang tua bi, Anda kehilangan kaki dan bahkan membakar ki roh sejati Anda di bawah luka parah. Bukankah seharusnya kamu beristirahat daripada datang untuk memperjuangkan perbendaharaan? Orang berjubah merah bermata satu itu mengjilat bibirnya dan melepaskan aura dominan berdarah dari alam roh sejati dengan niat membunuh yang begitu dingin hingga menyentuh hati. Sekelompok pengunduran diri. Hahaha. Para perompak di kapal mulai tertawa mengerikan. Orang berjubah merah bermata satu terkemuka dengan penutup mata hitam juga botak. Titik. Dia adalah pemimpin terkenal dari bajak laut darah terputus, elang botak darah terputus. Zhao Feng memeriksa orang ini dengan matanya dan menemukan bahwa, meskipun dia dan Master Bi berada di peringkat manusia sejati, aura elang botak darah terputus jauh lebih kuat daripada Master Bi. Tidak heran dia hampir bisa berhasil membunuh Master Bi. Elang botak darah terputus, perbendaharaan bulan air adalah wilayah benteng air transversal saya. Anda sebaiknya pergi dengan cepat, jika tidak, kami akan menghabisi kalian semua dalam satu pukulan ketika bala bantuan kami tiba. Master Bi berkata dengan nada yang dalam, kata-katanya menusuk langsung ke hati. Ekspresi para perompak di kapal berubah. Jumlah orang yang diambil Master Bi semuanya elit tetapi jumlahnya terbatas. Kenyataannya, benteng air transversal memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak, dan seiring berjalannya waktu, situasinya tidak akan baik untuk para perompak. Kami sudah mengirimkan berita dan jika saya tidak salah, elang botak darah terputus dijamin oleh agama darah besi dan keluarga kekaisaran. Kepala keluarga Bi mencibir dingin. Kelompok dari benteng juga tidak menahan dan membalas, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyerang. Kedua kekuatan memiliki kekuatan yang sama, tetapi pihak yang benar-benar tidak ingin bertarung adalah Master Bi. Mata tajam Zhao Feng mengamati seluruh situasi. Mengapa Tuan Bi tidak mau bertarung? Pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat luka-luka guru Bi. Tuan Bi telah membakar ki kekuatan sejatinya dan salah satu kakinya cacat. Kekuatannya saat ini hanya 60% dari kekuatan puncaknya. Di sisi lain, meskipun elang botak darah terputus juga terluka, dia masih memiliki 80% atau bahkan lebih dari kekuatan aslinya. Perkiraan Zhao Feng tentang kekuatan mereka akurat sampai pada tingkat yang bahkan Master Bi dan elang botak darah terputus tidak mengetahui hal ini. Master Bi tidak berani melawan elang botak darah terputus dan malah menciptakan situasi di mana kedua belah pihak setara. Selanjutnya, keluarga Bi telah mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan berita tersebut. Dengan cara ini, elang botak darah terputus tidak berani bertarung untuk waktu yang lama. Mereka harus segera menyelesaikan pertarungan atau melakukan pembicaraan damai. Tidak realistis untuk menyelesaikan pertarungan dengan segera karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan mungkin ada orang lain yang menunggu untuk menuai hasil setelah mereka. Ekspresi elang botak darah terputus berubah tanpa henti. Dia tidak yakin apakah benteng air transversal telah menyebarkan berita atau tidak, tetapi Zhao Feng jelas tahu bahwa benteng itu tidak. Sebaliknya, mereka telah menutup benteng karena perbendaharaan bulan air terlalu penting dan dapat membawa lebih banyak ahli yang menakutkan dari luar, yang berarti bahwa tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan perbendaharaan. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh telah berlalu. Benteng air transversal dan bajak laut darah terputus mencapai kesepakatan. Kedua pihak akan sama-sama membuka perbendaharaan. Bajak laut darah terputus jelas tidak mau tetapi wajah elang botak tenang. Ini adalah wilayah benteng air transversal dan tujuannya untuk membuka perbendaharaan telah tercapai. Selanjutnya, pertempuran untuk perbendaharaan adalah tentang keberanian dan kecerdasan. Orang-orang dari benteng memiliki perasaan yang lucu mereka biasanya akan bertarung dengan bajak laut, siapa yang mengira mereka akan bekerja sama. Tentu saja, benteng air transversal juga beruntung karena bajak laut darah terputuslah yang memiliki lokasi perbendaharaan yang tepat atau jika tidak, itu tidak akan berkembang semulus jika Master Bi dan teman-temannya ingin membuka perbendaharaan bulan air. Ketika Zhao Feng memikirkan hal ini, dia semakin mengagumi Guru Bi. Lokasi perbendaharaan bulan air berada beberapa ratus kaki di bawah sungai di sebuah gua rahasia. Namun, pusaran air di sungai bahkan dapat menarik kapal-kapal besar pembudidaya normal di alam Ascendet tidak akan dapat memblokirnya. Elang botak darah terputus berkata tanpa ekspresi. Kapal bajak laut itu berlabuh di pantai dan tidak berani memasuki zona itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati air dan melihat banyak pusaran air. Pusaran air ini sangat kuat dan bahkan para ahli di tujuh sky mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dari permukaan, airnya tampak tenang dan sunyi. Berikutnya, kedua pihak mengirim orang yang diikat dengan tali ke zona pusaran air untuk mencari gua rahasia bulan air. Benteng air transversal pertama kali mengirim dua ahli di langit ke-6 dan ke-7 untuk mencari di sungai. Pakar di langit ke-6 berhenti bergerak hampir seketika dan ketika dia ditarik keluar, tubuhnya dingin sementara wajahnya memutih. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh kekuatan tertentu. Melihat ini, para perompak penuh dengan Sadenfrude. Pakar lain di langit ke-7 masuk untuk waktu yang singkat sebelum berjuang dan ditarik keluar. Usaran air di kedalaman sungai mengandung daya tarik yang menakutkan dan tekanan yang menghancurkan. Ekspresi ahli di langit ke-7 berwarna putih pucat dan tidak memiliki energi. Ekspresi guru Bi menjadi serius. Jika pintu masuk perbendaharaan bulan air begitu mudah ditemukan, mengapa para perompak menunggu mereka? Zhao Feng diam-diam berjalan di sekitar sungai dan memeriksanya. Mata kirinya mengamati situasi di dalam sungai. Usaran air ini tampaknya dibentuk oleh alam dan ketika seseorang melawannya, semakin menakutkan kekuatannya. Pada akhirnya, seseorang harus menghadapi hisapan beberapa ratus hingga seribu pusaran air. Bahkan pembudidaya normal di alam roh sejati akan merasa sulit untuk menolak susunan yang dibentuk oleh alam ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika mereka mengirim orang satu demi satu untuk menemukan gua, hasil yang paling mungkin adalah mereka akan kehilangan nyawa mereka. Master Bi memperhatikan tindakan Zhao Feng dan tersenyum tipis. Adik laki-laki, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Berada di alam roh sejati? Kata-kata guru Bi jelas menarik perhatian banyak orang. Para perompak melihat penampilan Zhao Feng dan sedikit bingung. Mereka pertama kali mengira bahwa orang ini adalah bagian dari mereka. Saya pikir pertama-tama kita harus mencari pusaran air karena tampaknya ada susunan yang dibentuk oleh alam di bawah sana. Zhao Feng berbicara. Saat dia berbicara, cahaya dingin berkilauan di mata elang botak darah terputus. Apakah bocah ini memiliki beberapa keterampilan atau itu kebetulan? Elang botak darah terputus bertukar pandang dengan tetua berjubah biru di sebelahnya. Penatua berjubah biru menyipitkan matanya dan tertawa ketika dia melirik Zhao Feng. Bocah ini mungkin tahu satu atau dua tentang arai. Bajak laut darah terputus sudah mencari cara untuk memecahkan susunan di bawah ini, tetapi secara teknis tidak mungkin melakukannya karena itu sama dengan menghadapi kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Oleh karena itu, bajak laut darah terputus berusaha mencari tahu rute di mana mereka hanya akan melewati pusaran air yang paling lemah. Sederhananya, itu menemukan cacat atau titik lemah dalam arai. Memiliki jalur yang jelas, orang-orang di kedua belah pihak yang tahu tentang arai mulai berdiskusi. Bi Kiao Yu dan dua tetua lainnya yang unggul dalam susunan mulai menjelajah. Pada titik waktu ini, baik benteng air transversal dan bajak laut darah terputus mencoba yang terbaik untuk mencari solusi dengan mengirim orang ke bawah dari waktu ke waktu. Zhao Feng menatap dingin ke samping dan berjalan mengitari sungai sekali lagi. Kedua belah pihak sedang mendiskusikan bagaimana menghindari pusaran air dan menemukan jalan menuju pintu masuk. Ai, sekelompok orang bodoh. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Betul sekali. Mata spiritual dewa Zhao Feng telah menemukan jalur terbaik dari barisan dan hampir yakin di mana pintu masuknya berada. Jika bajak laut darah terputus mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah. Orang harus tahu bahwa mereka telah membayar harga yang mengerikan untuk menemukan pintu masuk dan telah kehilangan elit yang lebih dari apa yang bisa dihitung dengan dua tangan. Tetapi yang dilakukan Zhao Feng hanyalah berjalan di sekitar sungai dua kali. Waktu berlalu perlahan, kedua belah pihak mencapai kemacetan dalam menemukan pintu masuk. Pengetahuan Bikiao Yu dalam susunan melampaui apa yang dipikirkan Zhao Feng tetapi cara berpikir mereka salah. Sepertinya aku harus sedikit membantu mereka. Zhao Feng berpikir, dia tidak memiliki niat untuk menyimpan semua harta itu untuk dirinya sendiri karena hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini mencapai pintu masuk dan semakin lama mereka, semakin banyak orang akan tiba dan ini tidak ada manfaatnya bagi Zhao Feng. Ada pepatah? Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Zhao Feng berjalan di sebelah Bikiao Yu dan berkata dengan lembut. Kedua tetua yang juga mahir dalam arah tidak mengerti dan terlihat jijik. Oh, saya mengerti. Terima kasih saudara Zhao. Kamu pasti jenius. Bikiao Yu berkata dengan penuh semangat dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Wajah Bikiao Yu merah cerah dan penuh senyuman. Perbendaharaan bulan air seharusnya berada di pusat pusaran air di tempat yang paling berbahaya. Jika saya tidak salah, kunci arai seharusnya ada di sana. Tidak mungkin, tempat pusaran air yang paling berbahaya bahkan dapat merobek para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah menjadi serpihan. Salah satu tetua membalas dan ketika Zhao Feng mendengar ini, dia hampir mulai mengutuk. Ini seperti angin puting beliung. Bagian luar adalah tempat angin paling kencang tetapi bagian tengahnya sangat tenang. Ini lebih satu menolak dalam arah pusaran air ini, semakin banyak hisap. Di sisi lain, jika Anda hanya mengikuti arus, Anda mungkin dapat mencapai kunci arai tanpa membayar terlalu banyak harga. Bikiao Yu dengan cepat menjelaskan. Hanya dalam satu pidato, dia telah memecahkan susunannya. Apa yang dia katakan itu benar dan logis. Mata tetua berjubah biru dari sisi bajak laut menyala. Mereka tidak bodoh, hanya saja cara berpikir mereka salah dan secara naluria ingin menghindari zona paling berbahaya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat paling aman. Selanjutnya, lokasi perbendaharaan bulan air harus berada di lokasi tertentu. Jika seseorang tidak mau mengambil risiko, bagaimana mereka akan mendapatkan imbalan? Berikutnya, benteng air transversal dan bajak laut mengikuti pemikiran ini dan mengirim para ahli untuk mengujinya. Ah, dari bawah sungai terdengar teriakan bajak laut di langit ke-7. Mayat berdarah yang rusak segera ditarik keluar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita mengikuti arus, kita akan dapat mencapai mata barisan yang paling aman? Tanda tanya. Beberapa perompak tampak tidak puas terhadap Bi Kiao Yu dengan mata merah. Wajah Bi Kiao Yu menjadi pucat pasi saat dia melihat ke arah Zhao Feng dan Master Bi karena rantai pemikiran ini disediakan oleh Zhao Feng. Sekelompok retar, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia melihat dengan jelas bagaimana bajak laut itu mati dengan mata spiritual Tuhannya. Meskipun dikatakan bahwa semakin Anda menolak, semakin besar daya isapnya. Jadi, jika Anda mengikuti arus, kekuatan melawan Anda akan lebih kecil. Itu tidak berarti bahwa tidak melawan berarti tidak menggunakan kekuatan sejati Anda untuk melindungi tubuh Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir tubuh Anda adalah tubuh abadi dan abadi yang legendaris? Gua bulan air, sekelompok retar, suara menghina langsung membuat para perompak melirik dengan marah dan hampir mulai menyerang. Tetapi pemuda berambut biru yang berbicara itu tidak takut. Untungnya kedua pemimpin menahan pihak mereka sehingga mereka tidak akan bertarung dengan mudah. Elang botak darah terputus mengernyitkan alisnya saat cahaya ganas bersinar di matanya saat dia mulai berdiskusi dengan orang berjubah biru di sebelahnya. Master Bi memandang aneh ke arah Zhao Feng. Lagi pula, rantai pemikiran untuk memecahkan susunan diberikan olehnya dan kegagalan saat itu membuat elang botak dan teman-temannya merasa tidak puas terhadap Zhao Feng dan Bi Kiao Yu. Saudara Zhao, apa yang salah? Bi Kiao Yu bertanya, yang terbaik adalah mengirim seorang ahli di alam roh sejati setengah langkah dan menggunakan kekuatan sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri tidak seperti orang yang terbelakang di depannya. Zhao Feng berkata dengan santai. Sikapnya membuatnya tampak seperti dia tidak terlibat sama sekali. Mendengar ini, orang-orang dari benteng air transversal mengerti. Orang itu idiot. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Mengalir dengan pusaran air dapat meminimalkan tekanan, tetapi itu tidak berarti mereka aman. Wajah para perompak tampaknya berubah warna. Bajak laut itu memainkannya terlalu aman. Namun, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda ini jelas berdiri di pantai. Bagaimana dia bisa mengetahui situasi di dalam sungai? Orang berjubah biru itu mengerutkan alisnya. Dari orang-orang yang hadir, hanya rasa spiritual dari dua alam roh sejati yang dapat melihat situasi dengan jelas di dalam sungai. Master Bi memiliki ekspresi bijaksana dan mengingat garis keturunan Zhao Feng ketika dia menjemputnya. Berikutnya, menurut saran Zhao Feng, kedua belah pihak mengirim seorang pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah untuk mengalir dengan pusaran air. Pada saat ini, dua ahli di alam roh sejati menggunakan sens spiritual mereka. Dalam keadaan normal, sens spiritual dari mereka yang berada di truhuman rang biasanya dapat menjangkau bermil-mil, tetapi di area ini, itu sangat dibatasi. Mata spiritual dewa Zhao Feng dengan mudah mengamati situasi di bawah. Kali ini, keduanya yang tenggelam menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak menahan aliran air. Mereka langsung mendarat di kedalaman sungai. Kedalaman sungai sangat luas dan perlu dieksplorasi. Bahkan elang botak darah terputus dan sens spiritual Master Bi menjadi kabur, tapi mata spiritual dewa Zhao Feng masih bisa melihat mereka. Dia bahkan tahu di mana perbendaharaan bulan air berada. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh telah berlalu sebelum dua lampu terang menyala sekali di dasar sungai. Kesuksesan, Master Bi dan elang botak darah terputus keduanya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sinyal yang dikirim oleh dua orang di bawah. Zhao Feng menatap dengan serius ke kedalaman sungai. Meskipun sangat mudah untuk melewati arah ini, bagaimana mereka akan kembali? Jika mereka ingin kembali, mereka harus melawan arus. Hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang dapat kembali dengan selamat. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang bisa memikirkan hal ini. Sebagian besar yang lain dipenuhi dengan keserakahan oleh hadiah dari perbendaharaan bulan air. Plop-plop-plop. Kedua belah pihak melompat ke pusaran air. Semua orang masuk, Master Bi tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya saat dia memimpin serangan ke pusaran air. Zhao Feng hendak menghentikan mereka tetapi tidak ada cukup waktu. Menurut analisisnya, meski mengalir dengan arus akan menurunkan tekanan, bukan berarti tidak ada batasan sama sekali. Misalnya jika seorang kultifator dikonsolidate rilem masuk, mereka akan langsung terkoyak. Zhao Feng memperkirakan hanya mereka yang berada di langit ketujuh yang memiliki peluang sukses yang tinggi, dan peluang keberhasilannya bahkan tidak 100%. Bagaimanapun, kekuatan pusaran air semuanya berbeda dan itu tergantung pada keberuntungan. Tentu saja, ketika seseorang mencapai alam roh sejati setengah langkah, mereka pasti akan berhasil. Zhao Feng memasuki pusaran air dengan Bi Kiao Yu dan Master Bi memerintahkan dua ahli di alam roh sejati setengah langkah termasuk kepala keluarga Bi untuk melindungi Bi Kiao Yu. Kepala keluarga Bi memikirkan kemisteriusan Zhao Feng serta bagaimana dia tampak sangat akrab dengan barisan sebelum memutuskan untuk pergi bersamanya. Dia terbukti telah bertaruh dengan benar. Orang-orang yang mengikuti Zhao Feng mengalami hisapan yang lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Rute Zhao Feng tidak lurus dan malah berbelok. Hasilnya adalah mereka merasa sangat mudah untuk melewatinya, bahkan Bi Kiao Yu yang berada di langit kelima hampir tidak bisa melewatinya. Sebaliknya, bentrok dan teriakan dari daerah lain bisa terdengar. Ketika mereka telah mencapai dasar dan lolos dari zona pusaran air, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sebagian besar orang dari langit ketujuh telah gagal dan mati di sungai. Bahkan ada dua di langit ketujuh yang bernasib buruk dan menghadapi pusaran air yang kuat yang telah merobek mereka. Hanya para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah yang tidak terluka sama sekali. Adegan seperti itu membuat kepala keluarga Bi melihat ke arah Zhao Feng dengan cara yang berbeda karena tidak ada orang yang mengikuti Zhao Feng yang terluka. Pada saat yang sama, di dekat tepi sungai, kiyu-kiu-kiu, dua laki-laki dan satu perempuan mendarat di pantai. Orang di tengah adalah seorang pemuda tampan mengenakan brokat dengan senyum menawan sambil juga memegang kipas di tangannya. Di sisinya ada seorang wanita seksi dan seorang penatua pendek yang jelas-jelas mengikuti pemuda itu. Ketika ketiganya turun, pemuda yang mengenakan brokat di tengah mengeluarkan aura roh sejati yang kuat. Siapa kamu? Masih ada beberapa bajak laut di pantai dan kapal, orang-orang ini penuh kehati-hatian. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, pemuda yang mengenakan brokat itu melambaikan kipasnya dan lusinan garis bayangan kipas berkedip-kedip di udara. Bayangan kipas ini sepertinya bergabung menjadi target mereka. Si, mereka yang terkena bayangan kipas langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah dalam beberapa nafas. Kamu, kamu adalah bandit terbang penggemar. Salah satu bajak laut puncak langit ke-7 berhasil menahan 4 hingga 5 nafas sebelum berubah menjadi genangan darah. Fun Flying Bandit, rupanya adalah murid dari bajak laut Water Moon. Salah satu pembudidaya langit ke-7 dari benteng air transversal mengungkapkan ekspresi terkejut sebelum dia meninggal. Bajak laut bulan air telah menerima beberapa murid dalam hidupnya dan bandit terbang kipas persik adalah murid terbaiknya. Namun, karena bajak laut bulan air mati dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk memberikan alkitab berharga bunga mistiknya kepada muridnya. Oleh karena itu, meskipun bandit terbang kipas persik ini telah mencapai alam roh sejati, dia bertindak sangat hati-hati dan dikenal karena taktiknya. Kakak senior, kamu hanya akan membiarkan mereka masuk dan mencuri perbendaharaan guru. Si cantik berpakaian bunga berkata dengan nada menawan. Mengabaikan bahaya yang lebih besar untuk hal-hal kecil di depan Anda. Master unggul dalam arai dan pasti akan memiliki arai yang diatur di sana. Biarkan mereka berada di depan. Pemuda mengenakan brokat duduk di kapal bajak laut. Penatua pendek ketiga menghela nafas tak berdaya, dengan dua alam roh sejati dari benteng air transversal dan bajak laut darah terputus di sana, itu lebih dari cukup untuk menyapu melewati susunan di dalam gua. Anda benar-benar tidak membutuhkan saya. Penatua itu tersenyum pahit seolah-olah dia tidak mau berpartisipasi. Di dasar sungai, kedua belah pihak sedang beristirahat. Ketika seseorang mencapai langit ke-6 atau ke-7, mereka jelas tidak perlu mempertimbangkan masalah bernafas di bawah air. Melihat jumlah kematian, baik Master Bi dan elang botak darah terputus memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Bukannya Zhao Feng tidak ingin memperingatkan mereka, dia hanya tidak punya waktu untuk memperingatkan mereka, dan siapa yang bisa menyerah pada perbendaharaan bulan air. Selanjutnya, jalan kembali akan beberapa kali lebih berbahaya daripada masuk dan hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang memiliki kepercayaan diri untuk keluar dengan aman. Tuan Bi, kami telah menemukan lokasi perbendaharaan. Bos, perbendaharaan bulan air ada di sana. Dua pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah yang pergi ke panduan kembali dengan penuh semangat. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Keduanya memimpin kelompok dan melakukan perjalanan sedikit di bawah air sebelum tiba di sebuah gua rahasia yang gelap. Di sekitar gua ada beberapa jenis tanaman merambat yang tumbuh di sana dan hanya dengan mendekat orang akan melihat gua. Hanya dari beberapa meter mereka dapat melihat cahaya redup di gua rahasia. Di sini, kedua pihak sama-sama bersemangat. Zhao Feng tersenyum, dia telah menemukan pintu masuk kembali ke pantai. Tentu saja, pemilik perbendaharaan bulan air akan memasang jebakan di gua rahasia. Itu tidak akan mudah rusak. Di pintu masuk gua rahasia. Kedua belah pihak berdiri di masing-masing sisi di belakang para pemimpin rilem spirit sejati mereka. Elang botak darah terputus segera diikuti oleh orang berjubah biru yang berspesialisasi dalam mekanisme. Master Bi memerintahkan Bi Kiao Yu untuk membuka jalan. Pintu masuk ke gua rahasia itu tidak besar, tetapi setelah memasukinya, itu adalah tempat yang sama sekali berbeda. Awalnya ada sedikit air di dalam gua, tetapi setelah masuk, air mulai memudar hingga tidak ada yang tersisa. Sampai titik tertentu, garis langkah batu hitam misterius muncul. Dua alam roh sejati mulai memeriksa dan bergerak dengan hati-hati di sekitar tangga. Zhao Feng berjalan ke tangga dan melihat tanda batu yang disembunyikan oleh rumput liar. Di papan batu ada tiga kata gua bulan air. Semua orang sedikit terkejut. Ini jelas merupakan tempat pemakaman bajak laut bulan air, tetapi dia telah membuat nama yang begitu elegan untuk itu. Tidak ada jebakan di sini. Orang berjubah biru itu melirik tanda batu sebelum memimpin jalan. Kelompok bajak laut perlahan merayap ke tangga dengan gelisah. Biki Aoyu mengamati sekeliling dan setelah yakin tidak ada yang salah, melihat sekali lagi ke tanda batu itu. Zhao Feng meletakkan tangannya di papan tanda batu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Retakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di papan tanda batu dan kedua orang berjubah biru dan langkah kaki elang botak darah terputus itu membeku. Boom. Langkah-langkah itu tiba-tiba bergetar dan seluruh gua rahasia tampak runtuh. Kelompok itu memelototi Zhao Feng dengan permusuhan. Junior, apa yang kamu lakukan? Tanda tanya. Penatua berjubah biru meraung. Jelas bahwa tangan Zhao Feng telah memulai semacam mekanisme. Zhao Feng tersenyum dan mengambil kembali tangannya. Tidak ada yang melihat telapak tangan samar tercetak di celah tanda batu. Gemetar langkah berlanjut beberapa saat sebelum kembali ke keheningan. Hanya Biki Aoyu yang berada di sampingnya sedikit penasaran karena dia begitu dekat. Dia yakin bahwa jejak telapak tangan Zhao Feng ini tidak ditinggalkan oleh kekuatan Zhao Feng, tetapi di bawah semacam mekanisme. Tanda batu ini memang aneh. Mata spiritual dewa Zhao Feng dengan jelas melihat aura miliknya bergabung menjadi jejak telapak tangannya di papan batu. Parfum dewa mabuk. Meskipun dia menghadapi ekspresi pertanyaan dan kemarahan dari kelompok itu, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah bahwa kekuatan dari tanda batu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu itu retak dan jejak telapak tangannya tercetak di dalamnya. Mata spiritual dewa Zhao Feng yakin bahwa saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika seseorang tidak melihat lebih dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bikiao Yu meletakkan telapak tangan mereka di papan batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada goncangan seperti sebelumnya. Tanda batu ini harus menjadi salah satu titik pembukaan perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tak terduga. Taoise berjubah biru berkata sambil dengan dingin menatap Zhao Feng. Taoise ini berspesialisasi dalam segala macam trik yang bahkan membuat para perompak takut dan waspada padanya. Setelah gangguan kecil ini, orang berjubah biru dan Bikiao Yu masing-masing memimpin kelompok mereka untuk membuka jalan. Bikiao Yu memang jenius dalam susunan dan mekanisme, menerobos banyak jebakan yang dibuat dengan baik di jalan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa membuat keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan melihat ke arah Zhao Feng untuk meminta bantuan daripada meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi yang ekstrim. Dia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bikiao Yu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat keadaan. Kehebatan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu dari bukit, langkah kaki Tauis berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan kepada para perompak. Bikiao Yu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari benteng. Semua orang hati-hati, ada jebakan di depan. Beberapa jebakan di gua rahasia bisa dinonaktifkan, tetapi yang lain tidak bisa dan harus dibobol paksa. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati ke depan. Tepat saat mereka mencapai Tuh, dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan benda melingkar logam dingin muncul. Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar dengan cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada seekor sapi. Kiyu-kiu-kiu, jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai True Force dari kultifator normal di alam Ascender. Ada juga cahaya hijau pucat pada mereka, mereka juga beracun. Lari, semua bajak laut menggunakan seluruh kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat mereka melarikan diri. Kelompok benteng air transversal semua berteriak dan membentuk penghalang pertahanan untuk melewati zona berbahaya ini. Ding-ding. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah ini dan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar jarum ini dan membayar sedikit untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Busur petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan jarum hitam yang patah. Meskipun jarum ini sangat kental dan terbatas pada zona 10 yard, sebagian besar orang berhasil menembusnya. Melihat kembali ke posisi semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang kecil di dalamnya yang memiliki cairan hitam ungu mengalir melaluinya, membuat hati orang-orang yang melihatnya kedinginan. Setelah melewati puncak bukit, lantai lain dari ubin hitam dan putih muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Taoise berjubah biru serta Bikiao Yu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Retakan, tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Tidak baik, pakar dari benteng baru saja akan mengedarkan kekuatan sejatinya tetapi cakar logam emas menjangkau dari tanah yang gelap gulita dan menariknya ke bawah. Ah, sebuah jeritan bergema dari lubang, tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang-orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan dapat secara otomatis meraih makhluk hidup terdekat. Salah satu bajak laut berpura-pura pintar dan melayang di udara sehingga kakinya tidak menyentuh tanah tetapi salah satu cakar logam masih terulur dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia terbatas sehingga seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Oleh karena itu, jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam dan putih sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam sangat bagus dan bahkan seorang pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Master Bi. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritual Tuhannya hanya bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah. Saat memasang jebakan, sen spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah dipertimbangkan oleh karena itu lantainya sangat tahan terhadap indera. Hati-hati, Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Kiao Yu ke samping. Retakan, ubin hitam dan putih di bawah Bi Kiao Yu tiba-tiba runtuh saat cakar logam terulur tetapi berputar ke arah Zhao Feng setelah meleset. Sua, ding, sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakarnya sejauh 1 cm saat bunga api beterbangan di tempat dia baru saja berada. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan aku tidak yakin akan hal itu. Bi Kiao Yu menjulurkan lidahnya sementara Tuan Bi menganggupkan kepalanya ke samping. Bantuan luar Zhao Feng tidak terukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia bisa menjadi pasangan taois berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi bajak laut melirik dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata elang botak darah terputus. Jika bukan karena Zhao Feng, cedera dan kematian orang-orang dari benteng akan melebihi bajak laut. Namun, karena keberadaan pemuda ini, membuat kedua belah pihak mencapai hasil imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada yang terakhir dan satu atau dua tubuh akan tertinggal di setiap jarak pendek. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual Tuhannya bisa menjaga segala sesuatu di depan matanya. Satu jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ketujuh, selain dari Bikiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya meninggal. Pada saat ini, koridor batu giok muncul yang sepertinya tidak memiliki tanda-tanda jebakan di dalamnya. Gua rahasia ini didirikan seperti tanah pemakaman. Ketika seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa masuk ke tengah. Taois berjubah biru itu tersenyum. Petik terbalik dia telah banyak membantu para perompak dengan memecahkan segala macam mekanisme untuk mereka. Master Bi memuji Bikiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar. Dari permukaan, sepertinya koridor itu tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual Tuhannya. Mungkin kita telah meninggalkan zona bahaya. Kepala keluarga Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bikiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu di koridor. Kayu itu mengeluarkan bau memesona yang memberi banyak kenangan kepada orang-orang. Alis Zhao Feng berkerut karena dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana sebuah gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun memiliki bau seperti itu? Tidak baik, ekspresi Taois berjubah biru tiba-tiba berubah. Struktur koridor mengandung beberapa bentuk obat. Kita seharusnya tidak mengetuk struktur ini. Sosok kecil Bi Kiao Yu menjadi lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka sendiri dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan nyala api di tubuhnya saat wajah Bi Kiao Yu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ini tidak bagus. Ini mungkin parfum dewa mabuk. Parfum ini akan menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan mereka dan memiliki efek dua kali lipat pada wanita. Seru Guru Bi Parfum Dewa Mabuk Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan para pria tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul di pikiran mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari bajak laut, salah satu wanita jatuh ke tanah dan menanggalkan pakaiannya. Mengaum Beberapa bajak laut bergegas menuju wanita itu dan merobek pakaiannya, memperlihatkan kulit putih salju dan suara engahan muncul. Rompak lain menatap dengan rakus pada Bi Kiao Yu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Kiao Yu semerah darah dan sosoknya sedikit gemetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Ta, berhenti. Pada saat kritis, dua aura milik alam roh sejati dilepaskan. Namun, parfum Dewa Mabuk dapat mengikis tubuh dan energi mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua pria parubaya dan satu pria tua dari benteng air transversal meraung seperti binatang buas dan pergi ke arah Bi Kiao Yu. Ses, pakaian Bi Kiao Yu dirobek hingga memperlihatkan sepasang kelinci yang membuat mulutnya berair. Parfum Dewa Mabuk dapat mempengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasakan sosok Bi Kiao Yu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan bau yang memikat saat bibirnya yang lembut mencium lehernya. Mengaum, mengaum, lima hingga enam orang dari kubu dan bajak laut menyerbu ke arah Bi Kiao Yu. Situasi saat ini, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum Dewa Mabuk bahkan memiliki efek kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika elang botak darah terputus dan master Bi keduanya wanita dengan efek ganda, bahkan mereka akan terbaring di tanah tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melepaskan aura terus spirit rilem mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Kiao Yu, kepala keluarga Bi berteriak tetapi bahkan dia hampir tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Master Bi hanya bisa menahan dua ahli dari kubu. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Kiao Yu, domba dan menutup matanya karena naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh tujuh atau delapan pria dan sosok putih saljunya hampir dicabik-cabik oleh sekawanan serigala lapar. Sama seperti Bi Kiao Yu akan jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Mengaum-mengaum, lima atau enam sosok lapar melompat ke arah Bi Kiao Yu. Zhao Feng menghela nafas dan melepas penutup mata peraknya. Mata biru es mengamati orang-orang yang menyerbu. Energi mental yang mengerikan langsung melewati udara dan sosok serakah semuanya membeku di tengah jalan. Bahkan nafsu di mata mereka tampak membeku. 285.